Di platform terapung. Berderak. Feng Tian mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap tajam ke arah Zouan yang berada di arena di bawah. Ekspresinya buas, dan yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Zouan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak sekarang karena tatapan dingin dan acuh-ta'acuh Luhan Tian menatap tajam ke arahnya dari sisi lain meja. Feng Tian tahu bahwa jika dia bergerak, Luhan Tian pasti akan keluar untuk menghentikannya. Kekuatannya setara dengan Cao Zi, jadi dia jelas bukan tandingan Luhan Tian. Zouan. Feng Tian dengan keras menggumamkan nama Zouan sambil menarik napas dalam-dalam dan duduk kembali di atas meja sementara tatapannya berkedip. Zouan dengan mulus keluar dari arena ke-8 dan berjalan menuju platform tinggi di bawah pimpinan seorang prajurit. Dia tiba di tempat di mana Huang Fu Wudao dan empat jenius lainnya berada. Zouan, saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Anda akan begitu hebat. Bahkan Cao Yan dan Feng Yong dikalahkan olehmu. Guo Seng tertawa keras ketika dia tiba di dekat lima orang jenius. Dia tiba di hadapan Zouan dan mengukur Zouan dengan keterkejutan di kedalaman matanya. Dia masih ingat bahwa Zouan sama sekali tidak berdaya melawannya ketika mereka berada di kabupaten Mukin. Sekarang, bukan hanya tingkat kultifasi Zouan yang berhasil menyusulnya, bahkan Cao Yan dan Feng Yong, dua orang jenius dalam sepuluh besar peringkat Kaisar Biru Langit, telah dikalahkan. Kecepatan peningkatan Zouan benar-benar melebihi ekspektasi Guo Seng. Awalnya, Guo Seng mengira peningkatannya sudah cukup cepat. Namun, dia pucat jika dibandingkan dengan Zouan. Sudut mulut Zouan membentuk senyuman saat dia memandang Guo Seng dan berkata, Saudara Guo terlalu rendah hati. Kekuatanmu mungkin lebih kuat dariku. Setidaknya, aku tidak bisa melihatmu sekarang. Zouan mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Guo Seng. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, dan itu adalah bahwa budidaya Guo Seng berada di atas budidaya Zouan. Tiga bulan yang lalu, Guo Seng telah mencapai puncak tahap Kaisar Roda 7 tertinggi dan dapat dengan mudah mengalahkan Feng Yong. Sekarang setelah tiga bulan berlalu, dengan bakat Guo Seng, Zouan tidak percaya bahwa Guo Seng belum membuat terobosan apapun. Dengan kata lain, Guo Seng kemungkinan besar adalah ahli tahap Kaisar Roda 8 tertinggi. Huh, bajingan kecil, kamu beruntung bertemu Cao Yan dan Feng Yong di babak penyisihan grup. Jika kamu bertemu denganku, aku akan membuatmu menderita akhir yang sangat menyedihkan. Suara yang memekakan telinga terdengar, menyebabkan mata Zouan menjadi dingin. Dia berbalik untuk melihat Huang Fu Uji yang agung dan dengan ringan berkata, Yang mulia pangeran kedua benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Seseorang yang tidak penting seperti saya dapat dibunuh dengan satu jentikan tangan. Namun, dalam diagram asal bunga persik, Yang mulia pangeran kedua berada di puncak tahap Kaisar Roda 7 tertinggi dan saya hanya berada di puncak tahap Kaisar Roda 6 tertinggi. Ada perbedaan yang sangat besar. Wilayah di antara kita. Pada saat itu, Yang mulia pangeran kedua mengancam akan membunuhku. Tetapi sekarang, sepertinya aku berdiri di sini baik-baik saja. Saat dia berbicara di sini, Zouan tidak lagi berbicara. Sebaliknya, dia menatap Huang Fu Uji dengan tatapan mengejek. Kata-kata Zouan sepertinya menyanjung Huang Fu Uji, namun kenyataannya, dia mengatakan bahwa Huang Fu Uji jelas lebih kuat dari Zouan, namun dia tetap tidak bisa membunuh Zouan. Dia mengejek Huang Fu Uji karena tidak kompeten. Kamu mempunyai lidah yang tajam dan lidah yang fasih. Zouan, kamu hanya pandai berbicara sekarang. Begitu kita benar-benar bertarung, aku khawatir kamu akan benar-benar menyesalinya. Mata Huang Fu Uji menyipit. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk membantah, Grand Lily tiba-tiba membuka mulutnya. Suara dinginnya sangat menusuk telinga Zouan. Kamu hanyalah seorang pelacur yang akan aku ceraikan, namun kamu berani mengutarakan omong kosong seperti itu di hadapanku. Aku akan memberimu satu kata. Persetan, Zouan bahkan tidak melihat ke arah Grand Lily saat dia menjawab dengan dingin. Terhadap Grand Lily, Zouan bisa dianggap memiliki kebencian yang mendalam. Wanita ini berhati ular dan kalah jengking. Kembali ke diagram asal bunga persik, dia ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin Zouan bersikap baik terhadap wanita ini? Apa katamu? Grand Lily sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menekan Zouan. Haha, semuanya, jangan saling menyakiti. Sekarang kita semua telah berhasil masuk sepuluh besar daftar Kaisar Azure, kita dapat dianggap sebagai saudara dan saudari. Jangan berkelahi dan membunuh, oke? Pada saat Grand Lily melepaskan aura menakutkannya, aura yang lebih mendominasi tersapu, langsung menekan aura Grand Lily. Segera setelah itu, suara yang agak lembut terdengar. Wajah cantik Grand Lily sedikit berubah. Dia menoleh dan melihat sedikit senyuman lembut di wajah murongsan. Mata Grand Lily menunjukkan sedikit ketakutan. Dia dengan dingin mendengus dan menatap tajam ke arah Zouan sebelum perlahan menahan auranya. Bukan hanya karena murongsan, tapi juga karena ini adalah istana Kekaisaran Emas. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Zouan melirik ke arah murongsan yang berseri-seri dengan heran. Dia menganggupkan kepalanya dan mengalihkan perhatiannya ke empat arena tersisa di bawah. Waktu berlalu menit demi menit. Arena terkuat dari empat arena telah disaring. Arena nomor dua adalah King Yan, arena nomor lima adalah King Ming, arena nomor tujuh adalah Zubai, dan arena nomor sembilan adalah Biksu Tanpa Cahaya. King Yan, King Ming, dan Zubai awalnya masuk dalam sepuluh besar daftar Kaisar Azure. Oleh karena itu, Zouan tidak terkejut bahwa mereka adalah arena terkuat. Yang benar-benar mengejutkan Zouan adalah Biksu Tanpa Cahaya di arena nomor sembilan. Pertarungan terakhir di arena nomor sembilan secara alami terjadi antara LV Yitau dan Biksu Tanpa Cahaya. LV Yitau berada di peringkat kelima belas dalam daftar Kaisar Biru Langit, sedangkan Biksu Tanpa Cahaya berada di peringkat keempat belas. Peringkat mereka hampir sama. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menemui jalan buntu. Namun pada akhirnya LV Yitau dikalahkan oleh Lightless Mom dalam satu gerakan dan langsung tersingkir dari arena. Meskipun kekuatan LV Yitau jauh lebih lemah daripada Zouan, dia sangat rajin berkultivasi selama tiga bulan terakhir. Tingkat pengolahannya juga telah mencapai puncak alam Kaisar Roda Enam tertinggi. Arena nomor sembilan awalnya tidak memiliki jenius dalam sepuluh besar daftar Kaisar Biru Langit, jadi peluang LV Yitau untuk menonjol sangat tinggi. Namun, Biksu Tanpa Cahaya tiba-tiba muncul di tengah jalan dan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, langsung melenyapkan LV Yitau. Kekuatan Biksu Tanpa Cahaya ini setidaknya berada di alam Kaisar Roda Tujuh tertinggi. Melihat Biksu Tanpa Cahaya di belakang King Yan, King Ming, dan Zubai, mata Zouan menyipit. Kekuatan Lightless Mom telah mengejutkannya. Pada titik ini, hasil dari sepuluh arena telah diumumumkan. Sepuluh besar daftar Kaisar Biru Langit yang baru telah muncul di depan semua orang. Di atas meja, Kaisar Azure perlahan berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang jelas, semua orang telah melihatnya. Sepuluh besar daftar Kaisar Biru Langit telah dipilih. Mereka adalah Huang Fu Wudao, Murong San, Gren Bai He, King Yan, King Ming, Zubai, Huang Fu Wujie, Duo Seng, Zouan, dan Biksu Tanpa Cahaya. Pertama, Kaisar ini ingin mengucapkan selamat kepada kalian sepuluh. Ketika Kaisar Azure mengatakan ini, semua orang di bawah arena mengungkapkan ekspresi gembira. Sepuluh besar daftar Kaisar Biru Langit tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan adalah Cao Yan, yang berada di peringkat sepuluh, dan Feng Yong, yang berada di peringkat delapan, telah tersingkir. Zouan dan Biksu Tanpa Cahaya baru saja dipromosikan. Tentu saja, dalam pertarungan arena ini, orang yang paling mengejutkan semua orang masihlah Zouan di arena kedelapan. Bagaimanapun, Cao Yan dan Feng Yong sama-sama telah dikalahkan oleh Zouan. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Zouan jauh melebihi ekspektasi semua orang. Karena sepuluh besar daftar Kaisar Azure telah dipilih, langkah selanjutnya adalah lima besar. Setiap orang harus menyadari pentingnya lima besar daftar Kaisar Azure. Saat Kaisar Azure berbicara di sini, dia sengaja berhenti. Adapun sepuluh jenius di depan platform tinggi, mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Bahkan kelopak mata Huangfu Wudau tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak, mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Kali ini, lima teratas daftar Kaisar Azure akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Institut Ilahi Unggulan. Ini adalah peluang besar. Bagi Kekaisaran Azure Suan, Institut Ilahi Unggulan adalah eksistensi yang sangat besar. Di seluruh negeri timur, Institut Ketuhanan Unggul adalah sebuah eksistensi yang termasyur. Bahkan Balai Naga Biru tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Jika mereka bisa memasuki kekuatan sebesar itu, niscaya rasanya seperti mencapai surga dalam satu ikatan. Sumber daya dan guru dalam jumlah besar di Institut Ilahi Unggulan saja sudah cukup untuk memungkinkan seorang kultifator maju pesat dalam waktu singkat. Bahkan Pangeran Pertama yang arogan, Huang Fu Wudau, mengejar Institut Ilahi Unggul secara buta. Dia juga ingin masuk ke Institut Ilahi Unggulan. Institut Ketuhanan yang luar biasa. Di antara sepuluh, mata Zhuawan bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Dia merasa bersemangat. Institut Ilahi Unggulan adalah tempat impiannya yang telah lama dinanti-nantikannya. Di Institut Ilahi Unggulan, tidak hanya terdapat simbol suci api es yang lengkap, namun juga terdapat Muceng Sui, yang ia rindukan siang dan malam. Dia, Zhuawan, harus masuk ke Institut Ilahi Unggulan bagaimanapun caranya. Kaisar ini tidak akan berbicara omong kosong lagi. Pertarungan untuk lima besar akan dimulai sekarang. Selama Anda masuk lima besar, Anda akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Institut Ilahi Unggulan. Berbicara di sini, Kaisar Azure melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mendarat di tengah arena. Gemuruh. Saat lampu hijau turun, sepuluh arena di tengah arena memancarkan lampu hijau yang aneh. Setelah itu, di bawah tatapan kaget penonton, mereka berubah menjadi arena hijau raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Cincin pertarungan cian yang besar ini melayang dengan tenang di udara di atas alun-alun, membuat orang-orang merasa kagum saat mereka melihatnya dari jauh. Sepuluh jenius di platform tinggi semuanya memusatkan pandangan mereka pada arena raksasa yang melayang di udara dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Ini arena terapung, panggung untuk kalian bersepuluh. Aturannya sederhana. Pertarungan dua lawan dua, yang terkuat yang bertahan hidup. Namun, dalam pertarungan untuk lima besar, Anda tidak bisa membunuh. Jika ada yang ingin membunuh, jangan salahkan Kaisar ini karena tidak sopan. Berbicara di sini, nada suara Kaisar Azure menjadi jauh lebih serius. Sepuluh jenius teratas dari Kekaisaran Mistik Azure telah dipilih. Mereka mewakili standar tertinggi Kekaisaran Mistik Azure. Jika mereka mati, niscaya kerugiannya akan sangat besar. Zuawan dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dipikirkan Kaisar Biru Langit. Mereka semua menganggukkan kepala tanpa keberatan. Sekarang, undian untuk memilih lawanmu. Menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Biru Langit melemparkan tangan kanannya dan sepuluh batang bambu hijau melayang di udara. Aku pergi dulu. Huang Fu Udao mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, sepuluh batang bambu di udara tersedot ke telapak tangannya. Dengan Huang Fu Udao memimpin, sembilan jenius lainnya juga menghunus tongkat bambu mereka. Zuawan tidak terkecuali. 742 Selain Zuawan, sembilan orang jenius lainnya semuanya melihat ke arah bambu di tangan mereka. Karena kalian bersepuluh sudah mendapatkan banyak bambu, yang mendapat banyak A, silakan maju. Kaisar King berkata sambil melihat ke sepuluh orang jenius. Segera, dua sosok melangkah maju. Mereka adalah jenius nomor satu dari klan Zu, Zubai, dan salah satu dari dua pahlawan legendaris olah cabang Azur Dragon, King Ming. Zubai dan King Ming saling berpandangan sebelum aura elit yang menakutkan muncul dari mereka berdua. Niat bertarung yang mengerikan muncul di antara mereka berdua. Kalian berdua pergi dulu. Kaisar King berkata dengan acuh Zubai dan King Ming menganggupkan kepala. Dengan menghentakkan kaki, mereka melompat ke panggung berwarna hijau yang melayang di udara. Keduanya saling berhadapan dari jarak jauh di masing-masing sisi panggung. Semua orang dialun-alun sangat gembira saat melihat Zubai dan King Ming di arena. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zubai dan King Ming akan benar-benar bertarung satu sama lain. Zubai dan King Ming berada di peringkat ketiga di Dewan Peringkat Kekaisaran, sedangkan King Ming berada di peringkat keempat. Peringkat mereka sangat dekat. Terlebih lagi, Zubai dan King Ming telah bertarung satu sama lain di pertarungan peringkat terakhir. Terakhir kali, pertarungan King Ming dan Zubai sangat intens. Sayangnya, King Ming kalah dari Zubai dengan satu gerakan. Mereka bertanya-tanya apakah King Ming bisa mendapatkan kembali kejayaannya dan membalas kekalahan sebelumnya. Kami berdua memang ditakdirkan untuk bertemu lagi. King Ming, yang mengenakan pakaian hijau dan memiliki senyum ilmiah yang samar-samar terlihat di wajahnya, diam-diam berdiri di depan Zubai dan berbicara dengan agak tak berdaya. Ekspresi Zubai dingin saat dia melihat ke arah King Ming dan berkata, King Ming, atribut teknik kultivasi Anda secara alami saya lawan, dan kultivasi Anda tidak dapat melampaui milik saya. Anda pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Mata King Ming menyipit saat mendengar ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, Zubai, kamu terlalu percaya diri, Anda belum tentu kalah. Saat dia berbicara, King Ming maju selangkah dan aura menakutkan tiba-tiba meledak. Aliran energi hijau yang tak terhitung jumlahnya melingkari King Ming seperti ular hijau yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat aneh. Sungguh kekuatan yang menakutkan, King Ming sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan alam kaisar tertinggi. Kekuatannya begitu kuat. Zhuowen, yang berada di bawah arena, menyipitkan matanya saat merasakan aura kuat King Ming. Dia terkejut, King Ming memang layak menduduki peringkat keempat pada peringkat kaisar azure sebelumnya. Kultifasinya terlalu mengerikan. Dari segi budidaya, Zhuowen tidak sebaik King Ming. Namun, jika Zhuowen mengungkapkan kekuatan mental lengkap tingkat 5, Zhuowen yakin bahwa dia bisa melawan King Ming. Zhu Bai menggelengkan kepalanya. Rasa dingin di sudut mulutnya menyebar lebih jauh saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, panggung kaisar tertinggi tengah. Anda meningkat cukup cepat, tapi sayangnya, peningkatan saya tidak lebih buruk dari Anda. Zhu Bai juga maju selangkah sambil berbicara. Aura yang sama menakutkannya tersapu. Kekuatan emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar secara padat seperti ular emas kecil. Auranya seperti pelangi dan sebenarnya tidak kalah dengan King Ming. Itu adalah satu lagi penggarap alam kaisar roda 8 yang terhebat. Orang-orang di sekitar arena menghirup udara dingin. Zhu Bai dan King Ming sangat kuat. Mereka berdua adalah kaisar roda 8 yang terhebat. Zhu Bai dan King Ming belum terlalu tua. Usia mereka tidak lebih dari 30 tahun. Untuk dapat mencapai alam kaisar roda 8 pada usia seperti itu, bakat mereka sangat menakutkan bahkan di seluruh kekaisaran King Suan. Ini juga alasan mengapa semua orang di alun-alun sangat terkejut ketika mereka berdua melepaskan aura aslinya. Ledakan. Dalam sekejap, Zhu Bai dan King Ming menembak secara eksplosif dan bertabrakan satu sama lain. Kekuatan berwarna hijau dan emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh arena seperti tetesan air hujan yang memenuhi langit. Itu adalah pemandangan yang mempesona dan penuh warna. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan pukulan di udara. Kekuatan terbang kemana-mana dan ruang itu runtuh. Kekuatan yang ditampilkan dalam setiap gerakan mereka menyebabkan orang-orang di bawah gemetar. Itu terlalu menakutkan. Pertarungan antara kaisar roda delapan terhebat sebenarnya sangat menakutkan. King Ming, mari kita akhiri ini dalam satu gerakan. Apa gunanya bertarung seperti ini? Teriakan nyaring terdengar dari pertarungan di arena. Kemudian, sosok emas dan hijau itu segera terpisah. Orang yang berbicara adalah Zhu Bai. Aku memikirkan hal yang sama. King Ming sedikit terengah-engah. Matanya dingin saat dia berkata dengan dingin. Di udara, ekspresi Zhu Bai sangat suram. Dia mengambil langkah ke depan dan aura di dalam tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Ketika dia mengambil langkah lain, itu meningkat puluhan kali lipat. Ketika dia mengambil langkah ketiga, itu meningkat beberapa ratus kali lipat. Dalam sekejap, angin sobek yang tiada henti memenuhi tubuh Zhu Bai. Ruang di sekitarnya benar-benar pecah seperti pecahan kaca. Mereka berdesir saat jatuh, menghasilkan suara derai yang tajam. Sepuluh ribu bayangan menginjak langit dan bumi. Zhu Bai berteriak dengan suara rendah saat dia tiba-tiba mengambil langkah keempat. Aura yang melonjak seketika meningkat hampir seribu kali lipat. Untuk sementara waktu, sosok cahaya berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terbentuk di sekujur tubuhnya. Mata King Ming menyipit saat dia melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki Zhu Bai. Dia tidak mau kalah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membentuk segel tangan yang aneh. Sinar lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segel tangan dan melesat ke langit. Mereka benar-benar membuat celah di ruang di belakangnya. Segel kaisar hijau. Gemuruh. Di atas celah angkasa, sosok hijau setinggi beberapa ribu kaki tiba-tiba melangkah di udara dan mendarat di arena. Sosok berwarna hijau ini mengenakan mahkota di kepalanya. Wajahnya buram dan tubuhnya mengeluarkan aura menakutkan yang memandang rendah dunia. Sinar lampu hijau kekuatannya. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, sosok hijau itu melesat ke arah bayangan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Telapak tangan yang seperti gunung secara tidak sengaja dihancurkan dalam upaya untuk menghancurkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang mengerikan bergema di kehampaan. Mereka terus-menerus dan tidak ada habisnya. Seolah-olah kembang api yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di langit tanpa henti. Semua orang di arena mengangkat kepala dan melihat ledakan mengerikan di langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan antisipasi. King Ming dan Zubai sama-sama merupakan lima orang jenius teratas dalam peringkat kaisar hijau sebelumnya. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dalam bentrokan mereka berdua? Ledakan mengerikan itu tidak berlangsung lama. Mereka perlahan menjadi tenang di langit seperti hari yang cerah setelah hujan. Astaga! Sesosok tiba-tiba melesat dan menabrak arena besar yang melayang di udara. Dia terjatuh di arena dalam kondisi yang agak menyedihkan. Semua orang menoleh dan mengenali sosok yang menyedihkan itu. Itu adalah King Ming dari aulah anak perusahaan Azure Dragon. Saat ini, rambut King Ming acak-acakan dan wajahnya pucat. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tampak sangat kelelahan. Di saat yang sama, ada sedikit keengganan di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan dua kali oleh orang yang sama. King Ming telah dikalahkan. Aoki, yang sedang duduk di atas meja, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Zubai perlahan mendarat di arena di langit. Dia menatap King Ming dengan mata tajamnya dan berkata, hasilnya telah diputuskan. Wajah Zubai sedikit pucat dan dia terengah-engah. Namun, dibandingkan dengan King Ming, kondisinya jauh lebih baik. Jelas sekali bahwa Zubai jauh lebih kuat dari King Ming. King Ming mendengus dan melompat turun dari arena. Dia menemukan wilayah aulah anak perusahaan Azure Dragon dan duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Zubai memenangkan ronde pertama. Kaisar King berkata dengan acuh tak acuh. Setelah pengumuman tersebut, Zubai pun melompat turun dari arena dan kembali ke tim keluarga Zubai. Dengan bantuan guru keluarga Zhu, dia juga mulai menyembuhkan luka di tubuhnya. Mereka yang mendapat undian B, maju. Setelah pertarungan antara Zubai dan King Ming berakhir, Kaisar King terus mengatur lawan untuk babak selanjutnya. Dua sosok melangkah maju lagi. Mereka adalah Grand Lily dan Biksu tanpa cahaya. Ketika Biksu tanpa cahaya melihat lawannya adalah Grand Lily, jejak kepahitan muncul di wajah ramahnya. Grand Lily sangat kuat. Biksu tanpa cahaya sama sekali tidak percaya diri menghadapi lawan seperti itu. Namun, dia telah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain menembak. Wajah cantik Grand Lily tampak dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat ke arena. Mata dinginnya menatap ke arah Biksu tanpa cahaya dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Menurut pendapat Grand Lily, kemajuan Lightless Mong ke-10 besar daftar Kaisar Biru Langit adalah murni karena keberuntungan. Lagi pula, orang terkuat di arena Biksu tanpa cahaya adalah Elefe Yitau, yang hanya berada di puncak alam Kaisar tertinggi Roda 6. Oleh karena itu, Grand Lily sama sekali tidak menganggap serius Lightless Mong. Biksu tanpa cahaya juga melompat ke arena. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk pada Grand Lily. Dia berkata dengan ramah, saya harap Alemes Giver Grand Lily akan menunjukkan belas kasihan. Huff, Biksu kecil, jika kamu tidak ingin menderita sakit fisik, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang ketika pertarungan dimulai nanti, kata Grand Lily dengan arogan. Biksu tanpa cahaya menyatukan kedua telapak tangannya dan melanjutkan, aku masih bersedia menguji kekuatan Alemes Giver Grand Lily. Huff, Biksu yang keras kepala, karena kamu tidak mau kalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Grand Lily mendengus dan meletakkan tangannya yang seperti batu giok di pinggangnya. Dengan tarikan ringan, cambuk hitam lembut muncul di telapak tangannya. Setelah itu, Grand Lily melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan cambuk lembut itu menyapu wajah Biksu Udeng seperti seekor ular roh. Tubuh Nirwana. Biksu tanpa cahaya memandangi cambuk lembut yang menyapu ke arahnya. Dia tidak terburu-buru dan telapak tangannya masih menyatu. Gelombang cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya, menyebabkan cahaya kemasan Biksu tanpa cahaya menyebar. Pada saat yang sama, gambar ilusi besar dari seorang Buddha kuno muncul di belakang Biksu tanpa cahaya. Buddha kuno memiliki ekspresi belas kasih di wajahnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan duduk bersila di atas teratai emas, diam-diam mengabaikan segala sesuatu yang berada di bawah kendalinya. Tubuh Nirwana. Di bawah arena, Zuawan melihat tubuh Nirwana yang digunakan oleh Biksu tanpa cahaya dan terkejut. Tubuh Nirwana Biksu tanpa cahaya sebenarnya mirip dengan tubuh Nirwana Vairochana miliknya. Tampaknya keduanya adalah metode budidaya pemurnian tubuh buddhis. Dentang. Suara benturan logam bergema antara langit dan bumi. Cambuk lembut seperti ular spiritual menghantam tubuh Buddha kuno dengan keras. Namun, hal itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Buddha kuno. Sebaliknya, cambuk lembut itu ditarik kembali ke tangan Grand Lily karena hentakannya. Hem, tubuh yang tangguh. 743. Ledakan. 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 Bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit dan mendarat di tubuh Biksu Udeng. Suara benturan logam terdengar. Biksu Udeng diam seperti gunung. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri diam di tempat. Bayangan Buddha kuno di belakangnya luar biasa kuatnya. Tidak peduli betapa cambuk Grand Lily, semuanya terserap oleh bayangan itu. Wajah Grand Lily berubah muram. Biksu Udeng tahu bahwa dia tidak sekuat dia. Oleh karena itu, dia tidak melawan. Begitu dia menyerang, dia akan mengungkapkan kelemahannya. Oleh karena itu, dia hanya berdiri di sana dan membela diri. Terlebih lagi, tubuh nirwana Biksu Udeng memiliki pertahanan yang mengerikan. Bayangan cambuk Grand Lily tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Biksu Botak, apakah kamu akan selalu menjadi pengecut? Grand Lily mau tidak mau bertanya. Biksu Udeng masih menyatukan kedua telapak tangannya. Ia tersenyum ramah dan berkata dengan lembut, Kak Grand Lily, kamu melebih-lebihkan. Aku tidak sekuat kamu. Tentu saja, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Wajah Grand Lily berubah muram. Biksu Udeng keras kepala. Dia hanya bertahan dan tidak menyerang. Dia merasa tidak berdaya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Grand Lily mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Seketika, cambuk lembut di tangannya memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Sepuluh ribu ular mengambang. Grand Lily berteriak dan cambuknya berubah. Bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi. Namun, kali ini, bayangan cambuknya berwarna merah darah iblis. Bayangan cambuk menggeliat dan berubah menjadi ular piton berwarna merah darah yang menakutkan di langit. Jumlahnya ada puluhan ribu. Aura mengerikan mereka menekan, menyebabkan seluruh ruangan menjadi stagnan. Melihat puluhan ribu ular piton berwarna merah darah, Biksu Udeng, yang berada dalam bayangan Buddha kuno, tercengang. Dia bisa merasakan teror ular piton berwarna merah darah dan wajahnya berubah serius. Biksu Udeng terus-menerus membentuk segel. Bayangan Buddha kuno di belakangnya menyipitkan matanya dan perlahan membukanya. Matanya dipenuhi cahaya kemasan. Sosok yang awalnya ilusi menjadi lebih nyata pada saat itu. Ledakan. Puluhan ribu ular piton berwarna darah tiba dalam sekejap. Itu seperti hujan darah yang memenuhi langit. Mereka mencurahkan tanpa henti pada sosok ilusi Buddha kuno, menyebabkan percikan emas yang tak terhitung jumlahnya meletus. Apalagi cara Glenn Lili juga cukup kejam. Saat bayangan cambuk ular piton berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bersentuhan dengan bayangan Buddha kuno, mereka meledak dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dengan begitu banyak ular piton berwarna darah yang meledak, kekuatan ledakannya sangat mengerikan. Bahkan hantu Buddha kuno, yang memiliki pertahanan kuat, menjadi ilusi dan transparan akibat ledakan ini. Tampaknya berada di ambang kehancuran. Istirahatlah untukku. Suara Glenn Lili sedingin musim dingin. Begitu dia mengatakan itu, ular piton berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya meledak bersama, membentuk ledakan besar berwarna darah di langit di atas bayangan Buddha kuno. Gemuruh. Kekuatan ledakan berwarna darah itu terlalu mengerikan. Di bawah serangan ledakan berwarna darah, bayangan Buddha kuno, yang sudah redup, hancur menjadi pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Poci. Biksu Udeng memuntahkan setegup darah. Matanya redup dan putus asa. Dia terus mundur hingga hampir mencapai tepi ring. Biksu botak, apakah kamu tidak akan mengaku kalah? Glenn Lili memegang cambuk lembut di tangannya dan berjalan perlahan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kesombongan. Biksu Udeng tersenyum pahit. Ada perbedaan besar antara budidayanya dan budidaya Glenn Lili. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang. Saya akui kekalahan. Pemberi sedekah Glenn, kamu menang. Biksu Udeng menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah mengatakan itu, dia melompat turun dari ring tanpa ragu-ragu. Putaran kedua, Glenn Lili menang. Kaisar King menganggup dan mengumumkan lagi. Glenn Hao Hai, yang sedang duduk di meja, tidak bisa menahan senyum ketika mendengar pengumuman Kaisar King. Meskipun dia tahu bahwa Glenn Lili telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki peluang besar untuk masuk lima besar di papan peringkat Kaisar Hijau, hal itu tetap bergantung pada keberuntungan. Jika Glenn Lili kurang beruntung bertemu Wang Fu Udeng di dua ronde ini, mustahil baginya untuk menang. Dia tidak diragukan lagi sangat beruntung bisa bertemu Biksu Wu Deng di babak pertarungan memperebutkan lima besar ini. Ini juga berarti bahwa Glenn Lili sudah memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian masuk Universitas Kasen. Mereka yang memiliki Loche, Maju. Kaisar King melanjutkan. Suara mendesing. Sosok yang mendominasi tiba-tiba melompat keluar dari kelompok enam orang dan mendarat di arena. Aura mengerikan keluar dari tubuh orang ini. Seolah-olah orang yang berdiri di arena bukanlah manusia, melainkan binatang purba. Begitu orang ini muncul, lima orang yang belum melangkah maju mengubah ekspresi mereka. Ini karena orang yang melompat ke atas ring tidak lain adalah Huang Fu Hudao, mantan jenius nomor satu di papan peringkat Kaisar Hijau. Nama Huang Fu Hudao terkenal di ibu kota Kekaisaran. Selain itu, selama penyisihan grup, dia dengan mudah membunuh jenderal perbatasan yang bertanggung jawab atas ring tersebut. Tidak diragukan lagi, meskipun budidaya Huang Fu Hudao belum mencapai tingkat alam Suanzun, kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada orang biasa di alam Suanzun. Dia adalah seorang jenius yang benar-benar mengerikan, sebuah eksistensi yang berani ditantang oleh lima orang. Sebenarnya itu adalah pangeran pertama, Huang Fu Hudao. Aku ingin tahu siapa yang begitu sial hingga menarik pangeran pertama sebagai lawannya. Semua orang di alun-alun memandang Huang Fu Hudao dengan wajah kagum. Teror Huang Fu Hudao mengakar kuat di hati mereka. Mata Zuawan menyipit. Tekanan yang diberikan Huang Fu Hudao padanya sangat menakutkan. Dia tahu bahwa jika dia melawan Huang Fu Hudao sekarang, dia pasti akan kalah. Pada saat yang sama, Zuawan sangat penasaran. Siapa sebenarnya lawan Huang Fu Hudao kali ini? Yang lain juga sama penasarannya di dalam hati mereka. Siapa sebenarnya lawan Huang Fu Hudao kali ini? Oleh karena itu, banyak tatapan tertuju pada kelompok lima orang Zuawan. Sosok yang kuat perlahan keluar. Orang ini membawa pedang besar di punggungnya, memiliki ekspresi tegas, dan dikelilingi oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Guo Seng Tatapan Zuawan terfokus saat melihat sosok ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mendapat undian yang sama dengan Huang Fu Hudao sebenarnya adalah Guo Seng. Tidak ada sedikitpun rasa takut di mata Guo Seng. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Dia menghentakkan kakinya dan langsung melompat ke atas ring, menatap Huang Fu Hudao dengan tatapan tajam. Sudut mata Zuawan bergerak-gerak saat melihat penampilan Guo Seng yang penuh semangat. Guo Seng ini benar-benar berpikiran satu arah. Dia jelas menghadapi ahli yang menakutkan seperti Huang Fu Hudao, Anak, apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Hal ini menyebabkan wajah Zuawan berkedut. Dia tersenyum malu dan berkata, bukannya ada yang salah dengan otaknya. Hanya saja otaknya tidak bekerja dengan baik. Kemuliaan ilahi pedang yang mendominasi, yang sedang duduk tegak di atas meja, memasang ekspresi muram di wajahnya. Namun, dia menghela nafas dalam hati. Bakat Guo Seng sangat kuat, terutama pemahamannya tentang Sabredao. Bahkan kemuliaan ilahi pedang yang mendominasi diam-diam memuji Guo Seng. Guo Seng adalah seorang jenius dalam Sabredao. Sebulan yang lalu, Guo Seng telah menerobos ke alam Kaisar Roda 8 tertinggi. Selain niat pedangnya, Guo Seng bahkan tidak takut pada ahli realem Kaisar Roda 8 tertinggi dalam pertempuran. Secara logika, kekuatan sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk masuk 5 besar daftar Kaisar Hijau. Sayangnya lawan Guo Seng kali ini adalah Huang Fu Hudao. Peluangnya untuk menang terlalu kecil. Saya tidak pernah menyangka lawan Huang Fu Hudao kali ini sebenarnya adalah Guo Seng. Guo Seng bisa dibilang jenius yang cukup terkenal. Semua orang di alun-alun menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka semua menyesali kesialan Guo Seng. Kali ini, jalannya menuju 5 besar mungkin akan terhenti total. Di arena, Huang Fu Hudao memandang Guo Seng dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hilang. Guo Seng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, Aku selalu mendengar bahwa kekuatan Huang Fu Hudao sungguh luar biasa. Aku, Guo Seng, sudah lama ingin berdebat denganmu. Sayangnya, kamu selalu sulit ditangkap. Nah, itu aku pernah bertemu denganmu, bagaimana aku bisa kehilangannya? Guo Seng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Pedangki di sekelilingnya bahkan secara tidak sadar membentuk badai yang tak terhitung jumlahnya, membuat Guo Seng tampak semakin menakutkan. Huang Fu Hudao memandang dengan acuh-ta'acuh pada Guo Seng yang fanatik dan berkata, Kamu tidak akan bisa melakukan satu pun gerakanku. Itu belum tentu benar. Guo Seng menggelengkan kepalanya. Dia sedikit menekuk lututnya dan menurunkan pinggangnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang besar di punggungnya. Seketika, pedangki yang menakutkan menutupi lebih dari 10 meter di sekelilingnya, membentuk domain pedangki. Guo Seng menggunakan niat pedang sejak awal. Dia sangat jelas tentang kekuatan Huang Fu Hudao, jadi Guo Seng tidak berani gegabuh. Aku akan memberikan wajah guru surgawi agung pedang tirani. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melukaimu dengan parah. Suara Huang Fu Hudao sedingin es. Dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Rambut dan pakaian sebahunya berkibar di udara. Suara mendesing. Dalam sekejap, Huang Fu Hudao menghilang di tempat. Ketika semua orang sadar kembali, Guo Seng, yang awalnya menggunakan niat pedang, seperti layang-layang dengan tali putus saat dia terbang keluar arena. Menyembur. Anak panah darah muncrat. Wajah Guo Seng sepucat salju, dan pupil matanya mengecil hingga sebesar jarum. Huang Fu Hudao hanya menggunakan satu gerakan, dan domen niat pedang yang dia gunakan sebenarnya telah runtuh. Kemudian, dia terluka parah dan terbang keluar. Guo Seng tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Saat dia melihat ke arah Guo Seng yang langsung dikalahkan, tatapan Zhuowen sedikit menyipit, dan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Zhuowen tahu bahwa kekuatan Huang Fu Hudao sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan itu akan sangat kuat. Guo Seng, yang telah menguasai niat pedang dan berhasil menembus tahap kaisar tertinggi, bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Huang Fu Hudao. Putaran ketiga, Huang Fu Hudao menang. Melihat Huang Fu Hudao, yang telah mengalahkan Guo Seng dengan bersih, sudut mulut kaisar King membentuk senyuman. Huang Fu Hudao adalah murid keluarga kekaisaran yang paling dia hargai. Dalam arti tertentu, Huang Fu Hudao sebenarnya mewakili martabat keluarga kekaisaran. Semakin luar biasa penampilan Huang Fu Hudao, semakin tinggi martabat keluarga kekaisaran yang ditampilkan. Menyusul kemenangan telak Huang Fu Hudao, kaisar King terus mengumumkan, mereka yang mendapat undian D, maju. Saat ini, hanya tersisa empat orang yang belum bertarung. Mereka adalah Zua Wen, Huang Fu Hudao, King Yan, dan Murong San. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok tiba-tiba melangkah maju dan melompat ke arena. Mereka saling berhadapan dari kejauhan. Itu adalah Murong San dan King Yan. Zua Wen perlahan menoleh, dan matanya tiba-tiba bertemu dengan mata Huang Fu Hudao. Kedua mata mereka memancarkan cahaya dingin yang kuat. 744. Menurutku bukan aku yang bernasib buruk, tapi kamu. Zua Wen menjawab dengan acuh tak acuh. He he, kamu masih sombong seperti biasanya. Sebentar lagi, saya akan memberitahu anda rasa putus asa. Mata Huang Fu Hudao bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin. Mata Zua Wen menyipit. Setelah Huang Fu Hudao menerobos ke alam kaisar tertinggi, dia menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Tapi, Zua Wen juga punya banyak kartu di tangannya, jadi dia tidak serta-merta takut pada Huang Fu Hudao. Aku bisa melihat mulutmu sangat galak. Kata-kata yang kamu keluarkan seperti kentut. Jika kamu benar-benar galak, maka aku akan menunjukkan kepadamu keahlian ku yang sebenarnya. Zua Wen berkata dengan dingin. Murid Huang Fu Hudao menyusut. Dia dengan dingin berkata, Huh, anda akan melihat. Saat dia berbicara, Huang Fu Hudao tidak lagi berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arena. Meskipun Zua Wen telah membunuh Feng Yong dan Cao Yan, dia tercengang. Tapi bagi Huang Fu Hudao, dia juga bisa membunuh Zua Wen dengan satu jentikan tangannya. Karena itu, dia yakin bisa menghadapi Zua Wen. Di arena, Murong Zhan masih memiliki senyum feminin di wajahnya. Tapi, saat dia menatap King Yan, yang mengenakan topeng naga Azure, ada sedikit keseriusan di matanya. King Yan adalah salah satu dari dua pahlawan tak tertandingi dari divisi Azure Dragon. Dia rendah hati dan sangat misterius. Dalam peringkat Kaisar Azure terakhir, dia berada di peringkat kelima. Namun, di turnamen pemeringkatan itu, King Yan belum menunjukkan kekuatan penuhnya, malah berinisiatif memberikan posisi keempat kepada King Ming. Murong Zhan sangat jelas bahwa jika King Yan tidak mengambil inisiatif untuk kalah, maka dia akan dapat dengan mudah mengalahkannya. King Yan, pernahkah kamu menyesal kalah di turnamen peringkat terakhir? Kekuatanmu harusnya di atas kekuatan King Ming. Menurutku, menyerahkan posisi keempat kepada King Ming sungguh bodoh. Murong Zhan berkata dengan elegan. King Yan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata tajam menembus topeng naga Azure dan samar-samar menatap ke arah Murong Zhan di depannya. Di saat yang sama, suaranya yang serak terdengar. Peringkat Kaisar Biru Langit tidak berarti banyak bagiku. Murong Zhan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, karena itu tidak ada artinya, kita tidak perlu bertengkar. Menyerah saja, seperti terakhir kali. Tatapan King Yan masih dingin. Dia menatap ke arah Murong Zhan dan melanjutkan, tetapi kali ini berbeda. Lima besar akan menentukan kualifikasi untuk masuk Akademi Jia Sen. Oleh karena itu, kamu harus kalah. Mendengar ini, Murong Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku akan kalah. Menurut saya, Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu, bukan? Apakah kamu memiliki kemampuan seperti ini atau tidak, bukan hanya kamu yang bisa mengatakannya. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. King Yan berhenti berbicara omong kosong dan berdiri diam di tempat. Gelombang energi hijau keluar dari tubuhnya dan mengembun di belakangnya seperti balok bangunan. Aduh! Tiba-tiba, seekor naga hijau besar diam-diam muncul di kehampaan di belakang King Yan. Mata naganya yang besar dipenuhi keagungan. Sisik hijau di tubuhnya memancarkan cahaya dingin, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan rasa kagum dan hormat. Seni naga biru, King Yan Anda sebenarnya telah menguasai seni Azure Dragon. Di atas meja, tatapan kaisar Azure membeku saat dia menatap King Yan dengan takjub. Aoki, yang duduk tak jauh dari situ, perlahan menuangkan secangkir wine. Ada sedikit kegembiraan di matanya saat dia tersenyum dan berkata, King Yan adalah orang dengan bakat tertinggi di aula cabang Azure Dragon milikku. Selain itu, dia telah membangkitkan jiwa naga dengan peringkat tinggi. Dia paling cocok untuk kembangkan seni naga Azure. Jiwa naga. Mendengar kata-kata Aoki, murid dari yang maha kuasa lainnya di atas meja menyusut. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang jiwa naga? Jiwa naga adalah jiwa baju besi berbentuk naga. Jiwa pelindung semacam ini lebih unggul dari semua jiwa pelindung lainnya dan memiliki kekuatan mengerikan yang bisa meremehkan dunia. Hanya balai naga biru yang bisa memiliki jiwa naga. Di dalam aula naga biru, mereka yang bisa membangkitkan jiwa naga adalah target penting yang harus dipelihara. Begitu seorang jenius mencapai alam pendeta keempat, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Oleh karena itu, pandangan semua yang maha kuasa berubah ketika mereka mendengar nama King Yan. Mereka sangat jelas bahwa King Yan, yang memiliki jiwa naga, memiliki masa depan tanpa batas. Tangan kanan lu hantian gemetar saat matanya berkedip. Pandangannya tertuju pada Zua Wen, yang berada di bawah panggung. Dia sangat jelas bahwa King Yan bukanlah satu-satunya yang memiliki jiwa naga. Zua Wen juga memilikinya. Aku tidak pernah menyangka seseorang dari aula cabang Azure Dragonmu akan membangkitkan jiwa naga. Aku khawatir King Yan akan segera dibawa pergi oleh aula utama, kan? Jika itu masalahnya, tidak ada artinya bagi King Yan untuk bergabung dengan Akademi Ilahi Unggul. Pada titik ini, tatapan Kaisar Azure memiliki sedikit keraguan. Jika King Yan benar-benar membangkitkan jiwa naga, aula utama Azure Dragon pasti akan mengirim orang untuk membawanya pergi dan mengasuhnya. Fondasi aula utama Azure Dragon bahkan lebih dalam dari Akademi Ilahi Unggul. Jika King Yan memasuki aula utama, perkembangannya akan jauh lebih baik daripada di Akademi Ilahi Unggul. Aoki menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kata-kata yang mulia Kaisar Azure tidak salah. Namun, Anda harus tahu bahwa jiwa naga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka dibagi menjadi kelas 1 hingga 9, dengan kelas 1 adalah yang terendah dan kelas 9 menjadi yang tertinggi. Daratan Timur sangat luas. Aula Cabang Azure Dragon saja tidak kurang dari 3 digit. Dapat dikatakan bahwa mereka tersebar di seluruh tanah timur. Setiap tahun, akan ada beberapa orang jenius dari aula cabang yang telah membangkitkan jiwa naga dan mereka akan dibawa pergi oleh aula utama. Umumnya, hanya jenius dengan jiwa naga kelas 4 ke atas yang akan diterima di aula utama. Namun, jiwa naga kelas 4 ke bawah memiliki potensi terbatas. Aula utama tidak akan berusaha keras untuk membina para jenius ini. Pada titik ini, kepahitan di sudut mulut Aoki menjadi semakin kuat. Dia melanjutkan, meskipun King Yan telah membangkitkan jiwa naga, itu hanya jiwa naga tingkat 3. Dia tidak memenuhi syarat, jadi dia tidak bisa memasuki aula utama untuk berkultivasi. Mendengar ini, Kaisar Azure menganggup dan berkata, jiwa naga kelas 3 jauh lebih kuat daripada jiwa armor biasa. Dengan bantuan seni rahasia Azure Dragon, jika King Yan mencapai alam supremasi keempat, dia akan tetap jauh lebih kuat. Daripada ahli alam supremasi keempat biasa, jika King Yan bisa memasuki Akademi Ilahi Unggul kali ini, dia pasti akan maju pesat. Masa depannya tidak akan terbatas. Yang maha kuasa lainnya di meja juga menganggup. Jiwa naga kelas 3 mungkin tidak berarti apa-apa bagi balai cabang Azure Dragon, tetapi bagi mereka, jiwa naga itu sudah sangat kuat. Di kekaisaran Azure Suan, mungkin ada jiwa pelindung yang bisa melampaui jiwa naga kelas 3, tapi jumlahnya sangat sedikit dan sangat langka. Itu sebenarnya adalah jiwa naga. Melihat Azure Dragon yang dibentuk oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di belakang King Yan, Zua Wen bisa merasakan aura Azure Dragon ini. Sebenarnya itu agak mirip dengan Xiao Hei. Jelas sekali, kekuatan biru langit ini dibentuk oleh jiwa naga. Tapi bagaimana King Yan ini bisa mewujudkan jiwa naga? Dia jelas hanya berada di tahap kaisar tertinggi. Segera, Zua Wen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Hei hei, Dasar anak nakal yang bodoh. King Yan ini pasti telah mengembangkan semacam teknik budidaya yang dapat menggabungkan Yuan Qi di tubuhnya dengan jiwa naga dan akhirnya berubah menjadi naga raksasaki. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zua Wen, menjelaskan fenomena kemunculan King Yan saat ini kepadanya. Dengan kata lain, King Yan bukan perwujudan jiwa naga sekarang. Zua Wen diam-diam bertanya pada Xiao Hei. Ini bukan materialisasi. Hanya saja agak mirip, tapi kekuatannya jauh lebih lemah dari itu. Selain itu, jiwa naga di tubuh King Yan ini memiliki tingkat yang sangat rendah. Jika aku tidak salah, itu seharusnya hanyalah jiwa naga kelas 3. Saat ini, suara Xiao Hei menjadi sangat menghina. Jelas sekali dia meremehkan jiwa naga di tubuh King Yan. Teknik budidaya yang aneh, itu sebenarnya bisa membuat jiwa naga terwujud terlebih dahulu. Zua Wen tidak memperhatikan penghinaan Xiao Hei. Sebaliknya, dia memandang naga raksasa di belakang King Yan dengan iri. Dia tahu tubuh asli Xiao Hei sangat tidak biasa. Jika dia bisa mewujudkan Xiao Hei, dia akan mampu melepaskan kekuatan dan kekuatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah Murong Zhan, terutama ketika dia melihat naga raksasa yang menakutkan di belakang King Yan. Matanya dipenuhi sedikit ketakutan. Teknik naga hijau balai naga biru. Kamu benar-benar berhasil mengembangkan teknik budidaya ini? Murong Zhan bertanya dengan tidak percaya. Teknik naga hijau adalah teknik budidaya tertinggi di subaola naga hijau. Kekuatannya sangat menakutkan, tetapi juga sangat sulit untuk dikembangkan. Dikatakan bahwa Aoki pun belum berhasil mengolahnya. Sekarang, King Yan sebenarnya telah berhasil mengembangkan teknik kultifasi ini, dan sepertinya dia menggunakannya dengan sangat mudah. Apa? Apakah kamu takut? King Yan tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Huff, takut. Belum tentu. Saya, Murong Zhan, ingin merasakan kekuatan teknik naga hijau Blue Dragon Hall yang terkenal. Bagaimana menurutmu? Murong Zhan dengan dingin mendengus. Auranya meletus seperti gunung berapi, menyebabkan udara di sekitarnya mengalir ke atas seperti air terjun yang terbalik, menimbulkan ribuan riak. Itu membuatnya tampak menakjubkan dan sombong. Suara mendesing. Dalam sekejap, Murong Zhan melompat. Angin bersiul, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Teknik pertarungan caotik. Dengan raungan pelan, Murong Zhan telah tiba di udara di atas King Yan. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk. Aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tersapu, berubah menjadi cahaya pedang dan bayangan pedang yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, seolah-olah lingkungan sekitar Murong Zhan telah berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Teknik pertarungan kekacauan klan Murong. Sayangnya, menurutku, teknik pertempuran caotikmu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Dari awal hingga akhir, ekspresi King Yan tenang. Mata yang terlihat melalui topeng naga hijau setenang air. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya ke bawah. Naga hijau besar di belakangnya meraung, dan gelombang suara bergulung, mengguncang langit dan bumi. Cakar naga hijau yang seperti gunung menyapu ke arah langit. Dengan suara retak, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Murong Zhan langsung hancur seperti kertas. Apa? Bagaimana ini mungkin? Mata Murong Zhan menyipit saat dia melihat cakar naga hijau raksasa yang semakin mendekat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik pertempuran caotik miliknya telah dipatahkan dengan mudah. Bahkan cakar naga hijau tidak melambat sama sekali. Rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Po Chi Cakar naga hijau menghantam dada Murong Zhan. Sebuah kekuatan mengerikan meledak, menyebabkan pupil mata Murong Zhan mengecil hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya seperti daun yang jatuh saat dia terbang keluar arena. Satu Gerakan King Yan hanya menggunakan satu gerakan, atau bahkan hanya lambayan tangannya, dan Murong Zhan, yang dulunya menduduki peringkat kedua di papan peringkat kaisar hijau, telah dikalahkan secara menyeluruh. 745 Kan Yan sungguh menakutkan. Murong Zhan awalnya menduduki peringkat kedua di papan peringkat kaisar hijau, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Mata semua orang terfokus pada arena. King Yan diselimuti oleh naga hijau raksasa, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun King Yan sangat misterius dan kekuatannya tidak bisa diremehkan, Murong Zhan masih menduduki peringkat kedua di papan peringkat kaisar hijau. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun dari King Yan, maka King Yan terlalu menakutkan. Tatapan para jenius lain di bawah panggung menyempit saat mereka melihat mata hijau di bawah naga hijau dengan ekspresi waspada. King Yan mungkin sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Huang Fu Udao. Bagaimanapun, Murong Zhan dikalahkan dalam satu gerakan. Ini sudah membuktikan kekuatan King Yan. Babak keempat King Yan menang. Kaisar King perlahan mengumumkan hasilnya. Matanya tenang saat dia melihat King Yan. Dia bisa melihat kekuatan King Yan sekilas. Dia seharusnya berada pada tahap akhir dari alam kaisar roda ke-9. Masih ada celah kecil antara dia dan Huang Fu Udao. Namun, jika jiwa naga King Yan dan seni rahasia naga hijau digabungkan, maka dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Huang Fu Udao. Dari awal hingga akhir, King Yan sangat tenang. Dengan lambayan tangan kanannya, naga hijau raksasa itu memasuki tubuhnya dan menghilang. Lalu, dia dengan tenang melompat dari arena. Adapun Murong Zhan, ia dibawa kembali oleh keluarga Murong untuk mengobati luka-lukanya. Adapun kepala keluarga Murong, ekspresinya tidak lebih baik. Lagi pula, Murong Zhan sebenarnya kalah dalam pertarungan memperebutkan lima besar, yang berarti dia kehilangan kesempatan untuk masuk ke Akademi Dewa Baik. Kalian berdua yang tersisa. Kalian seharusnya memegang lot ke-5. Setelah King Yan turun, mata Kaisar King tertuju pada Zhuowen dan Huang Fu Udao. Empat dari lima peringkat teratas di papan peringkat Kaisar Hijau telah ditentukan. Tempat terakhir secara alami akan ditentukan antara Huang Fu Udao dan Zhuowen. Suara mendesing. Huang Fu Uji adalah orang pertama yang melompat ke panggung arena. Dia menatap Zhuowen dari atas dan dengan dingin berteriak, Zhuowen, mengapa kamu belum naik ke atas panggung dan mati? Suaranya seperti guntur. Seolah-olah lima sambaran petir menyambar langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Huh, Huang Fu Udao, kamu tidak perlu membuat keributan besar meskipun kamu ingin mati, bukan? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengenaskan nanti. Zhuowen tidak mau kalah. Dengan satu langkah, dia pun melompat ke atas panggung. Saat dia menatap Huang Fu Uji, cahaya dingin muncul di matanya, seolah-olah itu adalah es berusia 10 ribu tahun. Sejak Zhuowen memenangkan pertandingan judi di pavilion musim semi yang memabukkan, Huang Fu Uji telah mengincarnya di setiap kesempatan. Perilaku seperti ini telah menyebabkan Zhuowen merasa merinding. Kali ini, dendam di antara keduanya akan terselesaikan sepenuhnya di pertandingan ini. Pangeran kedua dan Zhuowen ini akan bertarung. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ya, saat mereka berdua bertarung di pavilion musim semi mabuk, mereka sudah berkonflik. Pada saat itu, budidaya Zhuowen jauh lebih rendah daripada budidaya pangeran kedua. Namun, budidaya Zhuowen telah mencapai puncak alam kaisar roda tujuh tertinggi. Budidayanya tidak lebih lemah dari milik pangeran kedua. Bakat Zhuowen ini benar-benar menakutkan. Takusangka dia akan maju begitu cepat. Dia sudah berhasil mengejar pangeran kedua. Aku penasaran siapa yang akan menang dalam pertandingan ini. Melihat dua orang yang saling berhadapan di atas panggung, kerumunan di alun-alun menjadi gempar. Berita konflik antara Zhuowen dan Huang Fuwuji telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Jadi kini keduanya berhadapan di posisi lima besar, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Mereka semua menantikan siapa yang akan tertawa terakhir di pertandingan ini. Bajingan kecil, hari ini, aku akan menginjak-injakmu dengan kejam dan menghancurkanmu dengan kejam. Huang Fuwuji dengan giat melangkah ke depan. Aura menakutkan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Angin tak berujung menderu-deru di sekelilingnya, samar-samar tampak seolah-olah akan meruntuhkan ruang di sekitarnya. Aura alam Kaisar Roda VIII terhebat. Huang Fuwuji ini benar-benar membuat terobosan dalam tiga bulan. Melihat aura menakutkan yang keluar dari tubuh Huang Fuwuji, mata Zhuowen menyipit. Jejak kejutan muncul di hatinya. Pantas saja Huang Fuwuji begitu percaya diri setelah melihatnya membunuh Feng Yong. Sepertinya itu karena dia telah membuat terobosan. Saat Huang Fuwuji melepaskan auranya, semua orang di alun-alun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huang Fuwuji juga akan menjadi seniman bela diri alam Kaisar Roda VIII. Pangeran kedua telah membuat terobosan. Sepertinya Zhuowen ini sedang mengalami nasib buruk. Awalnya, banyak orang yang sangat optimis terhadap Zhuowen. Tapi sekarang mereka melihat Huang Fuwuji mengungkapkan aura alam Kaisar Roda VIII terhebat. Mereka mulai meragukannya. Jika Huang Fuwuji tidak membuat terobosan, mungkin dia akan kalah dengan Zhuowen. Tapi sekarang dia telah membuat terobosan, dan keterampilan baju besi yang dikembangkan Huang Fuwuji semuanya diajarkan secara pribadi oleh Kaisar Azure. Mereka jauh lebih kuat dari biasanya. Dengan demikian, Huang Fuwuji secara umum jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lain di level yang sama. Sekarang dia telah mencapai alam Kaisar Roda VIII tertinggi. Kekuatannya pasti akan melampaui seniman bela diri tahap awal Kaisar Roda VIII biasa. Huang Fuwuji menikmati tatapan menakjubkan dari semua orang di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhuowen, seolah-olah Zhuowen tidak lebih dari seekor semut di matanya. Zhuowen, apakah kamu masih ingin melawanku? Huang Fuwuji tersenyum puas. Setelah mengungkapkan aura alam Kaisar Roda VIII terhebat, kepercayaan diri Huang Fuwuji telah membengkak hingga ekstrim. Dia tidak lagi menempatkan Zhuowen di matanya. Bodoh! Zhuowen memandang Huang Fuwuji seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Setelah Huang Fuwuji menerobos ke alam Kaisar Roda VIII terhebat, kepercayaan dirinya meledak hingga membuat Zhuowen tidak bisa berkata-kata. Huh, tarimu masih tajam seperti biasanya. Wajah Huang Fuwuji bergerak-gerak. Dengan mendengus dingin, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan yang tak terduga, menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas Zhuowen. Astaga! Astaga! Dua bila energi ungu keluar dari telapak tangan Huang Fuwuji. Panjangnya puluhan kaki dan memiliki ketajaman yang kuat, seolah-olah mereka bahkan dapat menembus ruang di sekitarnya. Zhuowen mengjilat bibirnya. Tanpa disadari, tombak tulang sepanjang sepuluh kaki muncul di telapak tangan kanannya. Saat dia melihat Huang Fuwuji terbang ke arahnya, matanya dipenuhi semangat juang. Dalam diagram asal bunga persik, Zhuowen dikejar sampai ke ujung bumi oleh Huang Fuwuji. Bahkan sekarang, pemandangan itu masih tergambar jelas di benaknya. Bagaimana mungkin dia, Zhuowen, tidak membalas dendam? Peng! 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 Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang seolah-olah itu adalah dua hantu. Keduanya dengan cepat bergerak melintasi arena, bertabrakan, berpisah, dan kemudian bertabrakan lagi. Bang! Dengan suara teredam, keduanya terpaksa mundur puluhan langkah. Zhuowen menatap Huang Fuwuji dan dengan nada mengejek berkata, Pangeran kedua yang terhormat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku mati? Kami sudah bertarung berkali-kali, tapi saya masih berdiri di sini dengan baik. Huang Fuwuji menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dasar bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Kamu akan segera menyesali perkataanmu. Saat Huang Fuwuji berbicara, dia bergegas ke depan sekali lagi. Bila ungu di tangannya tumbuh dengan pesat, menjadi ribuan kaki panjangnya. Di udara, mereka seperti dua puncak gunung besar berwarna ungu. Pemusnahan ungu ekstrim Dengan teriakan pelan, dua bila ungu besar yang diciptakan Huang Fuwuji bergemuruh ke bawah, bergegas menuju kepala Zhuowen. Zhuowen masih ingat pemusnahan ungu ekstrim ini. Ketika Huang Fuwuji berada di puncak alam kaisar tertinggi, itu sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah mencapai alam kaisar tertinggi, kekuatan serangan ini akan menjadi lebih mengerikan. Karena itu, Zhuowen tidak berencana menghadapinya secara langsung. Segel di tangannya berubah dan tiga pasang sayap guntur tumbuh dari punggung Zhuowen. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi bayangan guntur, ingin melarikan diri dari jangkauan pemusnahan ungu ekstrim. Aku ingin melihat kemana kamu akan lari. Mata ungu. Saat Huang Fuwuji melihat Zhuowen ingin melarikan diri, dia berteriak dengan marah. Awalnya, karena Zhuowen memiliki tiga pasang sayap guntur yang aneh sehingga Huang Fuwuji tidak dapat mengejarnya. Karena itu, Huang Fuwuji benci jika Zhuowen mencoba melarikan diri. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Sepasang mata ungu turun dari kehampaan. Tiba-tiba, ruang di sekitar Huang Fuwuji mulai runtuh. Zhuowen kebetulan berada di daerah yang runtuh ini. Tanpa pilihan lain, Zhuowen hanya bisa kembali. Dalam jangkauan mata ungu, Zhuowen benar-benar merasa sulit untuk melarikan diri. Dia hanya bisa secara pasif menahan pemusnahan ungu ekstrim yang mendekat. Dengan jentikan jari tangan kanannya, tulang tombak itu mulai berputar dengan cepat. Energi biru keluar dari tulang tombak, dengan Zhuowen sebagai pusatnya. Itu membentuk domen bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen telah menggunakan niat tombaknya. Bang! Dua bila ungu besar ditebang, menabrak domen bayangan tombak. Tiba-tiba, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Namun, kedua bila ungu itu akhirnya berhenti di atas domen bayangan tombak, dan tidak menerobosnya. Huh! Niat tombak anak ini meningkat lagi. Melihat domen bayangan tombak yang memblokir pedang ungu, pupil mata Huang Fuwuji menyusut. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan melambaikan tangan kanannya. Bila ungu lainnya muncul di tangannya, membentuk bila ungu yang sama besarnya. Saya ingin melihat apakah niat tombak Anda dapat memblokir pedang ketiga saya. Sambil mencibir, Huang Fuwuji melemparkan pedang ketiga di tangannya. Bila ungu raksasa itu berubah menjadi cahaya ungu yang mengerikan di udara, dan dengan keras menghantam domen tujuan tombak di bawah. Yang paling. Suara jernih terdengar, dan domen bayangan tombak segera rusak. Tiga bila ungu menyapu sosok Zouawen, momentumnya sangat besar dan kuat. Zouawen, dengan tiga pedang ungu menyerang pada saat yang sama, kamu mati. Huang Fuwuji tersenyum puas. Jika domen tujuan tombak Zouawen rusak, maka tidak ada lagi yang bisa memblokir pedang ungu miliknya. Menurutnya, Zouawen saat ini hanya bisa menunggu kematian. Peng-peng-peng. Tiga pedang ungu meledak, menghantam panggung bela diri di bawah. Suara kehancuran yang tak ada habisnya terdengar, dan seluruh panggung bela diri dipenuhi lubang. Asap memenuhi udara. Senyuman Huang Fuwuji semakin lebar, dan dia bahkan mulai tertawa. Dia tahu bahwa Zouawen sudah tamat. Semua orang di sekitar alun-alun menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka juga bisa merasakan teror dari tiga pedang ungu milik Huang Fuwuji. Wilayah tujuan tombak Zouawen telah rusak, dan sekarang setelah dia diserang, peluangnya untuk bertahan hidup terlalu rendah. Yang mulia pangeran kedua, bukankah menurutmu ketika kamu tertawa, kamu terlihat seperti orang bodoh? Saat Huang Fuwuji tertawa puas, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari panggung bela diri di bawah. Di lapisan debu tebal, sesosok tubuh perlahan keluar, menatap Huang Fuwuji dengan mata penuh ejekan. 746 Di panggung arena, Zouawen perlahan berjalan keluar, cahaya dingin dari arai pedang tak terbatas mengelilinginya. Sejak kekuatan jiwa Zouawen menerobos ke lingkaran besar kelas 5, Zouawen mampu menampilkan kekuatan penuh dari arai pedang tak terbatas. Biarpun dia dengan santai menggunakan satu gerakan, kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertahanan yang dibentuk oleh susunan pedang juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Huang Fuwuji mengerutkan kening, dia secara alami mengenali arai pedang tak terbatas yang mengelilingi Zouawen, itu adalah arai asal kelas 5. Kembali ke diagram asal bunga persik, ketika dia mengejar Zouawen, Zouawen telah menggunakan formasi pedang sangat kecil untuk memblokirnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah formasi pedang infinitesimal saat itu seharusnya tidak sekuat itu. Ketika dia menggunakan penghancuran ungu ekstrim, dia mampu menembus pertahanan arai pedang tak terbatas. Pada saat itu, dia belum menerobos ke ranah kaisar tertinggi. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, pemusnahan ungu ekstrim bahkan lebih mengerikan lagi. Meski begitu, itu dengan mudah diblokir oleh infinitesual arai. Kekuatan arai pedang tak terbatas telah meningkat. Huang Fuwuji mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Washu, washu, washu. Zuawan menghentakkan kakinya dan cahaya pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya melesat ke arah Huang Fuwuji seperti meteor. Pada saat yang sama, Zuawan menggenggam tombak tulang di tangan kanannya dan melompat ke depan, langsung tiba di depan Huang Fuwuji. Dengan jabat tangan kanannya, niat tombak yang menakutkan meledak. Saat itu juga, Zuawan tidak lagi menahan diri. Dia menggunakan kekuatan jiwa dan niat tombaknya pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Huang Fuwuji, dia harus menggunakan semua kartunya tanpa menahan diri. Huang Fuwuji tidak takut. Tangannya sekali lagi membentuk dua bila ungu. Seperti kincir angin, bila ungu itu menari-nari di udara, membentuk jaring energi ungu yang terbang ke segala arah. Dentang, dentang, dentang. Suara logam yang menghantam logam terus terdengar, disertai percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tampilan percikan yang mempesona di depan Huang Fuwuji. Astaga! Di tengah percikan api yang tak terhitung jumlahnya, tombak tulang dingin melintas. Dengan suara berdengung, ia melesat langsung ke dahi Huang Fuwuji. Saat Huang Fuwuji merasakan cahaya dingin ini menyerbu ke arahnya, kulitnya berubah. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan tepi ungu menghalangi alisnya. Dengan suara gemerincing, dia merasakan kekuatan yang luar biasa menyerangnya, dan kemudian Huang Fuwuji terpaksa mundur ke udara. Kaki kanannya mengambil langkah terakhir ke depan. Baru pada saat itulah Huang Fuwuji nyaris tidak mampu menstabilkan dirinya. Wajahnya memerah, dan darahnya mendidih. Zuo Wenwuji, dengan kekuatanmu, kamu benar-benar berani memintaku, Zuo Wen, untuk mati. Dari mana anda mendapatkan kata-kata sebesar itu? Atau kamu hanya pandai berbicara? Zuo Wen tiba-tiba mengejek. Saat kata-kata ini keluar, banyak orang dialun-alun menoleh untuk melihat Huang Fuwuji, ekspresi aneh di wajah mereka. Zuo Wen benar. Pada awalnya, Huang Fuwuji sangat percaya diri. Dia membual bahwa Zuo Wen akan muncul dan mati. Tapi sekarang, Zuo Wen sama sekali tidak terluka. Adapun Huang Fuwuji, dia benar-benar dirugikan. Ini hanya menamparkan wajahnya sendiri. Mata Huang Fuwuji menyipit. Wajahnya terbakar amarah, dan dia menunjukkan ekspresi marah. Bajingan kecil, itu hanya keberuntunganmu. Sekarang, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Huang Fuwuji berteriak dengan marah. Dia sekali lagi menggunakan penghancuran ungu ekstrim, dan pada saat yang sama juga menggunakan tepi ketiga. Kali ini, dia akan menebas Zuo Wen secara menyeluruh di panggung arena. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan kebencian di hatinya. Bodoh! Langkah yang sama-sama sekali tidak berguna untukku. Zuo Wen dengan dingin tersenyum. Tangan kanannya membentuk segel pedang, dan dia berteriak dengan suara rendah, arah pedang abadi yang lebih besar, gaya menangis darah. Pada saat yang sama, istana Niwan Zuo Wen mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan jiwa kelas 5 miliknya dicurahkan tanpa syarat, menyebabkan kekuatan arah pedang abadi besar membengkak hingga ekstrim. Hujan darah yang tak berujung turun dari arah pedang abadi yang besar. Untuk sementara waktu, arah pedang abadi besar berubah menjadi cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang melesat menuju Huang Fuwuji. Bang! Secara kebetulan, pemusnahan ungu ekstrim Huang Fuwuji juga tiba. Tiga tepian ungu seukuran gunung secara bersamaan menebang arah pedang abadi yang lebih besar. Kemudian, ketiga tepian ungu benar-benar membeku. Kemudian, mereka ditutupi oleh lampu merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara retak, tiga tepian ungu besar itu benar-benar hancur oleh lampu merah darah, berubah menjadi titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya. Lampu merah darah menyapu Huang Fuwuji dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bau darah yang mengerikan memenuhi udara, seolah ingin mencabik-cabik Huang Fuwuji. Saat ini, satu-satunya ekspresi di wajah Huang Fuwuji adalah ketakutan. Ketakutan yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan jiwa Zuawan akan sekuat ini. Jurus pedang pertama dari arai pedang abadi besar, jurus menangis darah, sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Bukannya kekuatan arai pedang abadi besar telah meningkat, tetapi kekuatan jiwa Zuawan telah meningkat ke kelas lima. Dia sekarang mampu menampilkan kekuatan penuh dari arai pedang abadi besar. Pada saat ini, Huang Fuwuji akhirnya mengerti mengapa kekuatan arai pedang abadi besar meningkat begitu pesat. Ini karena Zuawan sekarang adalah arcana master kelas lima. Dia mampu menampilkan kekuatan penuh dari arai pedang abadi yang lebih besar. Pochi. Lampu merah darah menghantam dada Huang Fuwuji. Kemudian, Huang Fuwuji seperti kupu-kupu yang sayapnya patah. Dia dikirim terbang mundur, darah memancar keluar seperti air mancur. Wajahnya pucat pasi. Master arcana kelas lima. Kekuatan jiwa Zuawan ini sebenarnya telah mencapai kelas lima. Ini terlalu menakutkan. Zuawan ini baru berusia sekitar 20 tahun, namun kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Saat Huang Fuwuji dikirim terbang mundur, seluruh alun-alun mulai bergolak karena kegembiraan. Ketika Zuawan menggunakan arai pedang abadi besar dan langsung menghancurkan Huang Fuwuji, semua orang tahu bahwa hanya kekuatan jiwa kelas lima yang dapat menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kaisar Chian yang awalnya tenang mengungkapkan sedikit keterkejutan saat dia melihat Zuawan menggunakan kekuatan jiwa kelas limanya. Dia tidak menyangka bahwa di usia semuda itu, kekuatan jiwa Zuawan benar-benar akan mencapai kelas lima. Bakatnya benar-benar menakutkan. Bakat anak ini dalam aspek kekuatan jiwa bisa disebut sebagai jenius mengerikan yang tiada taraf. Kaisar Chian berpikir dalam hati. Sekarang, dia lebih menghargai Zuawan. Mengenai kekalahan Huang Fuwuji, Kaisar Chian tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Zuawan telah mengalahkan Huang Fuwuji dengan adil, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Master Arcana Kelas 5 Grand Lily mengerutkan kening. Zuawan yang memiliki kekuatan jiwa kelas lima melampaui ekspektasinya. Arcana Master Kelas 5 sangat langka di dinasti Chian Suan. Yang paling terkenal di antara mereka adalah sembilan tetua agung dari markas besar persekutuan Arcane. Kesembilan tetua agung ini semuanya memiliki kekuatan jiwa di atas kelas lima. Namun, mereka yang bisa mencapai kekuatan jiwa kelas lima berusia lebih dari lima puluh tahun, mereka semua adalah lelaki tua berusia enam puluhan. Namun Zuawan baru berusia dua puluh tahun. Agar dia memiliki kekuatan jiwa kelas lima pada usia seperti itu, semua orang tahu bahwa dengan bakat dan potensi seperti itu, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Master Arcana Kelas 6. Dikatakan bahwa ketika seorang Master Arcana berubah menjadi Master Arcana Kelas 6, kekuatan jiwa mereka akan mengalami perubahan besar, dan kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif lainnya. Penatua Si Yuan dari Arcana Guild adalah Arcana Master Kelas 6. Kekuatannya tak terduga, dan dia pernah bertarung melawan Kaisar Qian. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya seorang Arcana Master Kelas 6. Namun, kesulitan untuk berpindah dari kelas lima ke kelas enam setara dengan berpindah dari empat yang mulia ke Kaisar. Kesulitannya sama tingginya dengan naik ke surga. Bahkan Penatua Si Yuan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bertransisi dari kelas lima ke kelas enam. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata indah Grand Lily menjadi semakin kuat. Dia tidak menyangka bakat kekuatan jiwa Zuhaun begitu menakutkan. Sekarang, Zuhaun berdiri di seberang keluarga Grand Lily. Jika kekuatan jiwa Zuhaun menerobos ke tingkat enam, ditambah dengan susunan asal tingkat enam yang menakutkan, mungkin bahkan Yang Mulia Surgawi tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Zuhaun. Terlebih lagi, jika Zuhaun dapat mencapai alam menakutkan dari Penatua Si Yuan, bahkan mungkin Kaisar Qian tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Zuhaun. Oleh karena itu, hati Grand Lily dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus melenyapkan Zuhaun sepenuhnya sebelum dia dewasa. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan Grand Lily. Feng Tian, Cao Zi, Grand Hao Hai, dan Flamewing semuanya ingin membunuh Zuhaun. Terutama setelah melihat bakat kekuatan jiwa Zuhaun, pikiran mereka untuk membunuh Zuhaun menjadi semakin aktif. Putaran kelima, Zuhaun menang. Kaisar Qian berkata dengan lemah. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, pertarungan untuk lima besar telah berakhir. Kali ini, saya mengucapkan selamat kepada lima jenius yang telah masuk lima besar. Anda telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk KASEN Academy. Saat ini, Zuhaun telah tiba di depan platform tinggi. Di saat yang sama, Huang Fu Wudao, King Yan, Zubai, dan Grand Lily juga berdiri di platform tinggi di depan meja. Selanjutnya adalah pertempuran markis untuk tiga besar. Namun, mengingat fakta bahwa kalian baru saja bertarung dan kelelahan secara fisik dan mental, pertempuran markis akan diadakan dalam sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, kalian berlima harus memulihkan diri dari cedera dan kondisimu. Ketika Kaisar Qian mengatakan ini, banyak orang dialun-nalun yang kecewa. Awalnya, mereka ingin melihat lima jenius teratas bertarung, tapi sekarang sepertinya mereka harus menunggu selama sepuluh hari. Namun, semua orang tahu bahwa pertarungan untuk lima besar telah menghabiskan terlalu banyak energi dari lima jenius. Saat ini kondisi mereka kurang baik. Bahkan jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu mencapai standar puncaknya. Sebaliknya, standar mereka tidak akurat. Lebih baik mereka beristirahat selama sepuluh hari dan mengembalikan standar mereka ke puncaknya. Hanya dengan begitu mereka bisa bertarung sepuasnya. Sekarang, aku akan memberikan hadiah untuk sepuluh besar dan lima besar di Dewan Kaisar Qian. Sekarang, sepuluh orang jenius, melangkah maju dan ikuti saya ke ruang singgah sana. Ketika Kaisar Qian mengatakan ini, lima jenius lainnya, yang masih dalam masa pemulihan, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka bersinar karena sedikit kegembiraan. Hadiah untuk sepuluh besar di Dewan Kaisar Qian adalah pemberdayaan pribadi Kaisar Qian. Ini adalah pemberdayaan pribadi seorang ahli Kaisar Realem. Itu bisa meningkatkan budidaya seorang kultifator secara luas tanpa efek samping apapun. Mata Zuawan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dengan pemberdayaan Kaisar Qian, budidayanya bisa langsung mencapai puncak alam Kaisar tertinggi. Jika dia mendapat pencerahan, dia bisa langsung maju ke alam Kaisar tertinggi. Pada saat itu, budidayanya akan meningkat dengan selisih yang besar. Kaisar Qian perlahan berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan menuju ruang singgah sana. Sepuluh jenius teratas tidak melambat. Mereka mengikuti di belakang Kaisar Qian dengan kegembiraan di mata mereka. Namun, saat Zuawan berjalan, dia melihat banyak tatapan tidak ramah. Dua di antaranya berasal dari Huang Fu Hudao dan Grand Lily, sedangkan yang lainnya berasal dari Yang Maha Kuasa di atas meja. 747. Ruang tahta sangat megah. Pilar batu ungu kemasan berdiri di aula, menopang bangunan besar ini agar tidak runtuh. Ini adalah pertama kalinya Zuawan memasuki ruang tahta. Bahkan dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia terkejut dengan aula megah di depannya. Ruang singgah sana memang sangat besar. Itu jauh lebih besar dan megah daripada istana kota terlarang di bumi pada kehidupan sebelumnya. Terlebih lagi, itu penuh dengan permata dan megah. Hanya aura ini saja sudah cukup membuat kagum banyak orang yang hadir. Selain Huang Fu Hudao dan Huang Fu Hujie, 7 orang lainnya kurang lebih menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Seperti Zuawan, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki ruang tahta. Segera, Kaisar Biru Langit memimpin semua orang ke tengah aula. Ada ruang terbuka yang agak luas di tengahnya. Tidak ada atap yang menutupi ruang terbuka. Melihat ke atas, orang bisa melihat terik matahari di langit. Di bawah terik matahari, seseorang dapat melihat aura berbentuk naga yang tertinggal di atas kota kekaisaran. Tubuh naga besar itu berputar-putar di atas ruang tahta. Itu sama megahnya dengan gunung. Mata naganya yang besar diam-diam menghadap ke ruang singgah sana seolah-olah bisa melihat semuanya. Menatap aura berbentuk naga di langit, Zuawan mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi aura-aura berbentuk naga memberinya perasaan deja vu. Perasaan ini sangat aneh dan menakjubkan. Namun, Zuawan tidak mengambil hati. Dia hanya berpikir bahwa aura familiar ini seharusnya karena dia memiliki jiwa naga. Di bawah sinar matahari yang terik, sebuah altar yang terbuat dari marmer putih berdiri diam di tengah ruang terbuka. Di atas altar, permata berkilau dan tembus pandang melayang tanpa suara. Ini adalah pembuluh darah naga dari kekaisaran King Suan. Ini menekan nasib seluruh kota kekaisaran. Aku akan memanfaatkan keberuntungan pembuluh darah naga untuk mengilhami kalian bersepuluh dengan altar ini. Adapun keuntungan apa yang akan anda terima, itu tergantung pada keberuntungan anda sendiri. Kaisar Azure perlahan-lahan datang ke depan altar. Suara lembutnya perlahan terdengar di telinga sepuluh orang, menyebabkan mata mereka dipenuhi gairah. Sebenarnya ada pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana. Tidak heran keluarga kekaisaran menjadi makmur selama bertahun-tahun. Ternyata ada pembuluh darah naga di bawah kota kekaisaran. Yang disebut pembuluh darah naga sebenarnya adalah tempat jatuhnya naga sejati di zaman kuno. Itu membentuk pegunungan dengan energi yang melonjak. Pembuluh darah naga mengandung energi yang sangat murni yang dapat dengan cepat meningkatkan budidaya dan ranah seorang pejuang. Sementara setiap orang memiliki pikirannya sendiri, Xiao Hei di lautan kesadaran Zuawan meledak. Pembuluh darah naga. Nak, pembuluh darah naga di bawah tanah tidaklah sederhana. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu pembuluh darah naga, tetapi banyak pembuluh darah naga. Faktanya, raja naga ini dapat merasakan bahwa di bagian terdalam bawah tanah, terdapat mayat naga sejati dari zaman kuno. Suara celote Xiao Hei terdengar di telinga Zuawan. Zuawan mau tidak mau menggali telinganya. Namun, Zuawan lebih terkejut. Xiao Hei sebenarnya mengatakan bahwa tidak hanya ada satu pembuluh darah naga tetapi banyak pembuluh darah naga di bawah ruang tahta. Selain itu, ada mayat naga sejati di bawah pembuluh darah naga. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka Kaisar Azure juga seharusnya mengetahui rahasia di bawah tanah, kan? Zuawan bertanya dengan cemberut. Dia tahu betul bahwa Zuawan telah membangun ruang tahta di pembuluh darah naga. Jelas sekali bahwa dia telah mengembangkan pembuluh darah naga sebelumnya. Hal ini terlihat dari aura menakutkan berbentuk naga di ruang singgah sana. Sangat sulit bagi prajurit tanpa naga Ki untuk memasuki pembuluh darah naga. Bahkan jika budidaya Kaisar Azure telah mencapai alam Kaisar, sangat sulit baginya untuk memasuki pembuluh darah naga. Tanda seru petik 2, Xiao Hei berkata dengan ragu. Hem, maksud Anda sangat sulit bagi pejuang tanpa jiwa naga untuk memasuki pembuluh darah naga. Namun, Kaisar Azure tampaknya sedang mengembangkan pembuluh darah naga sekarang. Jelas sekali bahwa Kaisar Azure telah memasuki pembuluh darah naga sebelumnya. Zuawan berkata dengan cemberut. Ya, pembuluh darah naga memang telah dikembangkan sebelumnya. Namun, itu tidak dikembangkan oleh Kaisar Azure. Itu seharusnya dikembangkan oleh seorang pejuang dengan jiwa naga yang kuat. Terlebih lagi, prajurit jiwa naga ini mungkin tidak lemah. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan pasti. Mendengar ini, mata Zuawan menyipit. Dia berkata, jika itu masalahnya, apakah itu berarti ada seorang pejuang dengan jiwa naga yang kuat di keluarga Kekaisaran? Mungkinkah itu elit dari Blue Dragon Hall? Kemungkinan elit dari Blue Dragon Hall tidak tinggi. Blue Dragon Hall adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Mereka tidak akan terlalu peduli dengan Dragon Vein sekecil itu. Ini juga mengapa Kaisar Biru Langit mampu membangun kota Kekaisaran di atas pembuluh darah naga. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Zuawan mengangguk setuju. Bagaimana keluarga besar seperti Balai Naga Biru bisa mengirim elit untuk membantu Kaisar Azure mengembangkan pembuluh darah naga. Lalu, selain para elit dari Aula Naga Biru, siapa lagi yang bisa memiliki jiwa naga yang kuat? Seorang elit dari klan Ryuka. Tiba-tiba, mata Zuawan menyipit. Selain Aula Naga Biru, prajurit dengan jiwa naga berasal dari klan Ryuka. Mungkinkah ada elit lain dari klan Ryuka di keluarga Kekaisaran? Saat dia memikirkan hal ini, mata Zuawan berbinar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari klan Ryuka yang juga telah membangkitkan jiwa naga. Jangan terlalu senang terlalu dini. Kami masih belum tahu apakah itu seseorang dari Balai Naga Biru atau seseorang dari klan Ryuka. Terlebih lagi, klan Ryuka dan Balai Naga Biru bagaikan api dan air. Jangan ungkapkan identitas Anda. Kita lihat saja. Xiao Hei tiba-tiba berkata dengan nada serius. Zuawan mengangguk. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan klan Ryuka. Setelah terekspos, dia akan diburu oleh Blue Dragon Hall. Zuawan tidak sebodoh itu. Nanti, saya akan menggunakan kekuatan pembuluh darah naga untuk membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Jangan melawan. Berdiri di depan altar, Kaisar Biru Langit berbicara lagi. Matanya tertuju pada altar. Sepuluh orang di aula mengangguk dengan serius. Mereka duduk bersila di aula dan diam-diam menyesuaikan energi di tubuh mereka, bersiap menerima pencerahan dari Kaisar Biru Langit. Kaisar Azure membentuk segel dengan tangannya dan menempelkannya di altar. Tiba-tiba, permata di altar memancarkan cahaya hijau yang kuat. Lampu hijau ini melonjak ke langit dan menjadi aura berbentuk naga di langit. Mengaum. Tiba-tiba, medan ki besar berbentuk naga meraung ke langit, dan tubuh transparan itu berubah menjadi hijau. Lalu, tiba-tiba meledak menjadi sepuluh naga ki hijau yang lebih kecil. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepuluh Azure Dragon berubah menjadi sepuluh sinar lampu hijau dan langsung melesat ke arah sepuluh sosok di aula dan memasuki dada mereka. Zuo Wen hanya merasakan hawa dingin di dadanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Azure Dragon ki memasuki tubuhnya, itu terpecah menjadi Azure ki yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke delapan meridian luar biasa miliknya. Itu terus-menerus memberi nutrisi pada meridiannya, menyebabkannya menjadi lebih tangguh dan kuat. Panen seperti apa yang bisa kalian peroleh sepuluh dari kalian akan bergantung pada keberuntungan kalian sendiri. Kaisar Azure diam-diam melihat ke sepuluh orang di aula yang sedang duduk bersila dan menyempurnakan Azure Dragon Aura. Azure Dragon Aura ini sangat kuat. Nak, dengan kekuatanmu saat ini, akan sangat sulit bagimu untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Biarkan Raja Naga ini membantumu. Di lautan kesadarannya, Xiao Hei terkekeh. Dengan lambayan kaki kecilnya, kabut hitam menyebar dan mengalir melalui meridian Zuawan ke seluruh bagian tubuh Zuawan. Yang aneh adalah kabut hitam pekat ini sebenarnya membentuk lapisan film hitam pekat di permukaan meridian Zuawan. Aura naga hijau yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seharusnya keluar dari tubuh melalui meridian. Namun, sekarang telah terserap seluruhnya oleh film hitam ini. Semua Azure Dragon Aura yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya pada dasarnya diserap seluruhnya oleh film hitam ini. Sisa Azure Dragon Aura diserap oleh tubuh Zuawan. Saat Zuawan terus menyempurnakan Azure Dragon Aura di tubuhnya, auranya menjadi semakin kuat. Namun, ketika mencapai batasnya, terdengar suara gemuruh saat Zuawan menerobos ke alam kaisar tertinggi. Awan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Selain Zuawan yang berhasil menerobos, yang lain juga berhasil menerobos. Awan kesusahan turun dari langit satu demi satu, dan awan gelap raksasa itu seperti naga hitam raksasa. Awan kesengsaraan yang dibentuk oleh semua orang yang menerobos bersama sangatlah menakutkan, dan hampir mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Ekspresi kaisar biru langit dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, energi mengerikan melonjak ke langit. Segera setelah itu, awan kesengsaraan yang mengerikan di langit semuanya runtuh dan dimusnahkan. Awan kesengsaraan di alam kaisar tertinggi tidak berarti apa-apa bagi kaisar biru langit. Dia bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah hari kemudian, Biksu tanpa cahaya, Zubai, dan Huangfu Uji membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi cahaya yang tajam. Menyerap Azure Dragon Aura sangat membantu budidaya mereka. Biksu tanpa cahaya telah menerobos ke tahap awal alam kaisar tertinggi. Huangfu Uji telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Adapun Zubai, dia telah mencapai tahap awal alam kaisar tertinggi. Ketiganya memperoleh keuntungan besar. Kalian bertiga mundur dulu. Kaisar biru langit menjentikkan lengan bajunya. Biksu tanpa cahaya, Huangfu Uji, dan Zubai mundur ke sisi aula, diam-diam mengamati perubahan pada tujuh lainnya. Mereka sangat menyadari bahwa semakin lama mereka tinggal di Azure Dragon Aura, semakin besar manfaat yang akan mereka peroleh. Mereka bertiga adalah yang pertama terbangun, jadi perolehan mereka jelas tidak sebesar tujuh lainnya. Bajingan kecil Zouan itu sebenarnya bisa bertahan begitu lama. Huangfu Uji mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zouan, yang masih duduk bersila di tengah aula. Matanya menunjukkan cahaya dingin. Setengah hari berlalu, Glenn Baihe, Murongzan, King Ming, dan Guo Seng juga membuka mata mereka. Mereka berempat dipenuhi kegembiraan. Manfaat yang diberikan Azure Dragon Aura kepada mereka kali ini tidaklah kecil. Selain itu, mereka berempat semuanya telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Guo Seng telah membuat kemajuan besar, langsung maju dari tahap awal alam kaisar tertinggi ke tahap awal alam kaisar tertinggi. King Ming dan Murongzan sama-sama telah maju ke tahap tengah alam kaisar tertinggi. Adapun Glenn Baihe, kemajuannya bahkan lebih mengerikan daripada kemajuan Guo Seng. Dia telah langsung maju ke tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Sekarang, hanya Zouan, King Yan, dan Huang Fu Hudao yang tersisa menyempurnakan Azure Dragon Aura. Mereka bertiga diam-diam duduk bersila seperti Biksu Tua, tak bergerak. Tidak ada yang terkejut bahwa King Yan dan Huang Fu Hudao mampu bertahan begitu lama. Bagaimanapun, Huang Fu Hudao adalah yang pertama dalam daftar kaisar biru langit. Kekuatan dan potensinya adalah yang terbaik. King Yan misterius dan aneh. Dalam lima pertarungan teratas, dia mengalahkan Murongzan dalam satu gerakan. Dia menjadi terkenal dalam semalam. Wajar baginya untuk bisa bertahan sampai sekarang. Namun, Zouan sama dengan dua lainnya. Dia tidak punya niat untuk bangun. Jelas, dia masih menyempurnakan Azure Dragon Aura. Hal ini segera menarik perhatian para jenius lainnya. 748. Azure Dragon Ki di tubuh Zouan hampir seluruhnya diserap dan dimurnikan olehnya. Secara logika, Zouan seharusnya sudah bangun sekarang. Namun, Xiao Hei telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membentuk membran berwarna tinta di permukaan meridian Zouan. Membran ini bisa menyimpan Azure Dragon Ki yang lolos. Awalnya, dengan kekuatan Zouan, dia akan mampu menyerap 50% Azure Dragon Ki. Namun, dengan membran yang dibentuk oleh kekuatan Xiao Hei, Zouan dapat menggunakan 50% sisanya. Ini juga alasan mengapa Zouan mampu bertahan sampai sekarang. Berdiri di depan altar, mata Kaisar King yang dalam menatap ke arah Zouan. Ada sedikit kontemplasi di matanya. Gemuruh. Aura yang menakutkan, seperti binatang buas, memenuhi seluruh aula. Ruang singgah sana megas akan bergetar hebat karena aura ini. King Yan, yang sedang duduk bersila di aula, perlahan membuka matanya dan menatap ke langit. Ada sedikit kesedihan di matanya. Kemudian, aura menakutkan itu surut seperti air pasang. Kamu ingin menerobos ke alam Suanzun? Sekarang saja tidak cukup. Namun, dengan tingkat kultifasimu, hari ini tidak akan lama lagi. Kaisar King menatap King Yan sambil tersenyum. King Yan hampir bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Pada saat itu, jiwa yang baru lahir akan turun dari kehampaan dan membiarkan King Yan sepenuhnya berubah menjadi pembangkit tenaga listrik di alam Suanzun. Sayangnya, King Yan bangun terlalu pagi. Energi yang diserapnya tidak cukup baginya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ini juga sebabnya King Yan tampak kecewa. Ketika Kaisar King mengatakan ini, tujuh orang jenius lainnya di aula terkejut. Kata-kata Kaisar King tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa King Yan sudah memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam Suanzun. Hanya saja dia belum cukup dewasa. Ketika mereka memikirkan aura menakutkan yang keluar dari tubuh King Yan, yang jauh lebih kuat daripada puncak alam Kaisar Roda Sembilan tertinggi, jelas bahwa King Yan telah mencapai tingkat setengah langkah ke dalam Suanzun. Dunia. Hanya dalam beberapa bulan, di lingkungan dengan energi berlimpah, King Yan memiliki peluang 90% untuk menjadi yang mulia mistik. King Yan mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia jelas tentang situasinya sendiri. Setelah pertempuran Markis ini, dia berencana untuk kembali ke aula anak perusahaan Azure Dragon untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika saatnya tiba, dia akan menerobos ke alam Suanzun sekaligus. Begitu dia mencapai alam Suanzun, King Yan akan mampu mewujudkan jiwa naganya. Pada saat itu, King Yan tidak akan terkalahkan di alam Suanzun. Dia bahkan mungkin bisa melawan supremasi. Tujuh orang lainnya memandang King Yan dengan ketakutan di mata mereka. King Yan memiliki jiwa naga yang menakutkan dan sekarang setengah langkah menuju alam Suanzun. Huang Fu Udao mungkin satu-satunya yang bisa menekan orang ini. Bagaimanapun, seniman bela diri dengan jiwa naga akan mengalami transformasi setelah mencapai ranah empat yang mulia. Kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Sudut mulut King Yan melengkum ketika dia merasakan tatapan tujuh orang lainnya. Ada sedikit rasa puas diri di matanya saat dia melirik Huang Fu Udao, yang tidak jauh darinya. Di antara sepuluh jenius besar, satu-satunya yang dia takuti adalah pangeran pertama, Huang Fu Udao. Meski memiliki jiwa naga, ia tetap merasa sedikit tidak berdaya melawan Huang Fu Udao. Meski bisa menebak bahwa Huang Fu Udao mungkin bisa bertahan lebih lama darinya, masih ada sedikit keinginan untuk bersaing di hatinya. Sekarang, melihat Huang Fu Udao masih duduk bersila, mata King Yan berkedip dan alisnya sedikit berkerut. Ada sedikit keengganan di hatinya. King Yan menggelengkan kepalanya dan hendak bangun ketika pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok lain tidak jauh dari Huang Fu Udao. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Tatapannya semakin tercengang saat dia tetap tidak bergerak. Ini karena selain Huang Fu Udao, ada orang lain yang duduk bersila di tengah aulah. Dia masih diam-diam menyempurnakan Azure Dragon Key, dan tidak ada tanda-tanda dia akan bangun. Itu dia. Murid King Yan mengecil saat dia segera mengenali sosok itu. Itu adalah jenius dari Kabupaten Mukin, Zua Wen. Zua Wen ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Di babak penyisihan grup, dia berturut-turut membunuh jenius nomor satu keluarga Feng dan Cao, Feng Yong dan Cao Yan. Dalam lima pertarungan teratas, ia bahkan berhasil mengalahkan pangeran kedua, Huang Fu Uji, dan masuk lima besar. Meskipun demikian, King Yan tetap tidak memandang Zua Wen. Feng Yong, Cao Yan dan Huang Fu Uji tidak berbeda dengan sampah di matanya. Jika dia mengambil tindakan, dia akan mampu mengalahkan mereka bertiga dalam satu gerakan. Oleh karena itu, King Yan tidak terlalu peduli dengan Zua Wen. Tapi sekarang, Zua Wen yang tidak diapedulikan sebenarnya mampu bertahan lebih lama darinya saat menyempurnakan Azure Dragon Ki. King Yan tentu saja tidak yakin. Apakah anak ini sedang berakting? King Yan mengerutkan kening saat dia menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Lalu, dia perlahan berjalan menuju pilar di sisi aula. Dia diam-diam mengamati dua sosok yang duduk bersila di tengah aula. Waktu berlalu dengan lambat, dengan suara teredam, Zua Wen, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Pada saat itu, Zua Wen berhasil menerobos lagi. Dia telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Sembilan roda kesengsaraan surgawi berkumpul di langit. Namun, dengan kaisar Azure yang menjaga mereka, sembilan roda kesengsaraan surgawi ini tidak dapat berbuat apa-apa dan langsung dimusnahkan. Mengapa bajingan kecil ini masih menyempurnakan Azure Dragon Ki? Murid Huang Fu Wu Ji menyusut. Budidaya Zua Wen awalnya berada di puncak alam kaisar tertinggi. Tapi sekarang, setelah menyerap Azure Dragon Ki, dia langsung melonjak ke alam kaisar tertinggi. Semua orang tahu bahwa pemanfaatan Azure Dragon Ki oleh Zua Wen jauh lebih tinggi daripada mereka. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menerobos secepat itu. Anak ini cukup menarik. Kaisar Azure mengangguk. Dia menjadi semakin tertarik pada Zua Wen. Setengah hari berlalu, setelah Zua Wen menerobos ke alam kaisar tertinggi, auranya terus meningkat hingga mencapai tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Ketika auranya melonjak ke tahap akhir alam kaisar tertinggi, auranya akhirnya berhenti meningkat. Zua Wen perlahan membuka matanya, mengungkapkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia dapat dengan jelas merasakan auranya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Alam kaisar tertinggi tahap akhir. Mata Zua Wen berbinar. Sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Kali ini, Azure Dragon Ki sangat membantunya. Tentu saja, dia tahu alasan utama dia bisa menerobos begitu cepat adalah karena Xiao Hei. Jika Xiao Hei tidak menyegel dan menyimpan Azure Dragon Ki yang menghilang, sehingga dia bisa menggunakan Azure Dragon Ki hingga 100%, dia tidak akan bisa mencapai alam kaisar tertinggi. Paling-paling, dia akan berada di puncak alam kaisar tertinggi. Wajah cantik Grand Lily berangsur-angsur menjadi gelap. Dia tidak menyangka Zua Wen mendapat banyak manfaat dari Azure Dragon Ki. Kultifasinya telah berkembang begitu cepat sehingga dia juga telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Dia tahu bahwa jika dia melawan Zua Wen sekarang, akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Bagaimanapun, budidaya mereka sama. Selain itu, Zua Wen memiliki kekuatan spiritual kelas 5. Akan sangat sulit menghadapi Zua Wen. Perlahan bangkit, Zua Wen berjalan ke sisi aula utama. Dia tidak terburu-buru meninggalkan aula utama. Sebaliknya, dia menunggu di aula utama seperti para jenius lainnya. Pandangannya terfokus pada Huang Fu Wudao. Zua Wen tahu betul bahwa budidaya Huang Fu Wudao tidak terduga. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang jenderal perbatasan di puncak alam kaisar tertinggi telah terbunuh dalam satu gerakan. Zua Wen menduga bahwa budidaya Huang Fu Wudao seharusnya setengah langkah menuju alam Suan Zun. Dengan budidaya seperti itu, ditambah dengan kesempatan yang diperolehnya dari Azure Dragon Ki, kemungkinan besar Huang Fu Wudao akan langsung menerobos ke alam Suan Zun. Meskipun Zua Wen telah melihat banyak ahli dari alam Suan Zun, dia belum pernah melihat proses seorang kultifator menerobos ke alam Suan Zun. Oleh karena itu, Zua Wen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk melihatnya ini. Bagaimanapun, akan sangat bermanfaat baginya untuk maju ke alam Suan Zun di masa depan. Kamu adalah Zua Wen. Ketika Zua Wen berjalan ke sisi King Yan, King Yan tiba-tiba berbicara dengan punggung menempel pada pilar emas ungu. Hal ini menyebabkan langkah Zua Wen sedikit tersendat. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat King Yan dan berkata, Ada apa? Jawaban Zua Wen menyebabkan mata King Yan sedikit menyipit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Saya hanya ingin tahu. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan Azure Dragon Ki begitu lama? Kamu hanyalah sampah yang kekuatannya tidak sebaik milikku. Anda seharusnya tidak bisa melampaui saya dalam hal waktu. King Yan masih sedikit kesal karena Zua Wen bertahan lebih lama darinya di Azure Dragon Ki. Suaranya sedikit provokatif saat ini. Kilatan dingin melintas di mata Zua Wen ketika kata-kata King Yan diucapkan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan King Yan saat ini? Sepertinya King Yan awalnya menganggap dirinya tinggi. Sekarang dia dikalahkan oleh bocah tak dikenal ini dalam hal menyempurnakan aura naga hijau. Zua Wen merasa agak tidak senang di hatinya. Tapi kenyataannya kamu bertahan lebih singkat dariku dalam menyempurnakan Azure Dragon Ki, kan? Lalu kamu bilang aku ini sampah. Karena kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertiku. Lalu siapa kamu? Zua Wen menoleh dan menatap King Yan. Dia tiba-tiba membalas, menyebabkan ekspresi King Yan membeku. Dia mengatakan bahwa Zua Wen adalah sampah, tetapi kenyataannya, dia tidak bertahan selama Zua Wen dalam menyempurnakan Azure Dragon Ki. Kata-katanya hanya menamparkan wajahnya sendiri. Haha, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah sepertiku, dan kamu benar-benar memiliki wajah untuk menunjukkan sikapmu yang tinggi dan perkasa dihadapanku. Sedikit yang Anda tahu bahwa menurut pendapat saya, Anda lebih buruk daripada sampah. Berbicara sampai di sini, suara Zua Wen tiba-tiba menjadi jelas dan keras, menyebabkan tatapan para jenius lainnya di aula utama menyatu padanya. Melalui topeng Azure Dragon, mata King Yan sedikit menyipit. Ada jejak cahaya dingin yang menusuk di dalam. Zua Wen di depannya ini benar-benar berani mengatakan apapun. Tak heran dia bahkan berani membunuh Cao Yan dan Feng Yong. Dia memang sangat berani. Bagus. Saya lebih mengagumi keberanian dan wawasan Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa orang seperti Anda yang melampaui orang lain pada dasarnya tidak akan hidup lama. King Yan tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Oh, apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, maka Anda bisa diam. Ekspresi Zua Wen acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung melewati King Yan. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan seorang jenius seperti King Yan yang menganggap dirinya terlalu tinggi. Berderak. King Yan mengepalkan tangannya sedikit, dan rasa dingin yang mendalam muncul di matanya. Zua Wen tidak memberinya wajah sama sekali. Jika bukan karena mereka berada di ruang tahta, dia akan langsung membunuh orang yang berbicara omong kosong ini. Bajingan kecil yang bodoh. Dia bahkan berani menyinggung King Yan. Jika saatnya tiba, dia akan menderita. Gangguan kecil antara King Yan dan Zua Wen secara alami terlihat oleh para jenius lainnya di sisi lain aula utama. Di antara mereka, mata Huang Fu Uji dipenuhi dengan rasa sadenfrude. Huang Fu Uji tidak sengaja merendahkan suaranya. Semua orang di aula utama dapat mendengarnya dengan jelas. Sampah sepertimu mengira kamu punya kualifikasi untuk melompat-lompat di depanku. 749 Zua Wen, kamu bajingan kecil, beraninya kamu. Huang Fu Uji memelototi Zua Wen, suaranya semakin dingin. Huang Fu Uji adalah pangeran kedua dan memiliki status terhormat. Namun, di mulut Zua Wen, dia telah menjadi sampah. Bagaimana mungkin Huang Fu Uji tidak marah? Apa, Anda ingin bertarung? Menatap Huang Fu Uji, sudut bibir Zua Wen melengkung. Suaranya semakin dingin dan matanya mengandung sedikit niat membunuh. Jika Huang Fu Uji berani menyerang, maka Zua Wen bisa langsung melakukan serangan balik. Seperti ini, dia punya cukup alasan untuk melumpuhkan Huang Fu Uji. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, Huang Fu Uji bukanlah tandingannya. Meskipun Huang Fu Uji adalah pangeran kedua, Kaisar Biru tidak menganggapnya penting seperti Huang Fu Udao. Terlebih lagi, bakat Zua Wen jauh melampaui bakat Huang Fu Uji. Jika Huang Fu Uji menyerang lebih dulu dan kemudian dilumpuhkan oleh Zua Wen, maka Zua Wen tahu bahwa Kaisar Biru tidak mungkin mempersulitnya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah salah satu dari lima orang jenius dalam proklamasi Kaisar Biru. Terlebih lagi, dia berpihak pada akal sehat. Saat kata-kata ini keluar, Huang Fu Uji membeku. Dia hanya berada di puncak alam Kaisar tertinggi. Adapun Zua Wen, dia mengandalkan energi naga Azure untuk menerobos ke alam Kaisar tertinggi. Perbedaan keduanya ibarat langit dan bumi. Akankah Huang Fu Uji berani menyerang Zua Wen? Yang mulia pangeran kedua, saya, Zua Wen, menantang Anda dalam pertarungan hidup atau mati. Apakah Anda berani menerimanya? Zua Wen melangkah maju, matanya tertuju pada Huang Fu Uji. Suaranya jelas dan bergema, seperti bel besar yang bergemuruh di seluruh aula. Pertarungan hidup atau mati? Semua jenius lainnya memandang Zua Wen dengan kaget. Mereka semua tahu bahwa ketika budidaya Zua Wen berada di puncak alam Kaisar tertinggi, dia sudah mampu mengalahkan Huang Fu Uji. Sekarang, budidaya Zua Wen telah meningkat dalam garis lurus, mencapai ranah Kaisar tertinggi. Adapun Huang Fu Uji, dia hanya berada di puncak alam Kaisar tertinggi. Jika mereka berdua bertarung dalam pertarungan hidup atau mati, Huang Fu Uji pasti akan menderita kekalahan telak. Pupil mata Huang Fu Uji menyusut hingga seukuran jarum. Dia dengan keras kepala memelototi Zua Wen, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Kulitnya sangat suram. Bagaimana dia saat ini berani melawan Zua Wen sampai mati? Tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini. Yang mulia, saya, Zua Wen, menantang Anda dalam pertarungan hidup dan mati. Zua Wen melangkah maju, matanya masih tertuju pada Huang Fu Uji. Suaranya sedingin es, dan Aura menakutkan menyapu, menyebabkan Huang Fu Uji tanpa sadar mundur selangkah. Melihat Huang Fu Uji yang mundur, Zua Wen mencibir dan menahan Aura menakutkannya. Dia dengan lemah berkata, apakah aku salah menyebutmu sampah? Kamu bahkan tidak berani menerima pertandingan kematianku, apa hakmu menggonggong seperti anjing di depanku? Kata-kata Zua Wen keras dan jelas, setiap kata menyentuh hati. Warna kulit Huang Fu Uji berganti-ganti antara hijau dan putih. Secara khusus, para jenius di sekitarnya semuanya memiliki tatapan aneh di mata mereka, menyebabkan Huang Fu Uji merasa lebih malu. Dia, Huang Fu Uji, pangeran kedua keluarga kekaisaran yang bermartabat, sebenarnya takut mundur karena beberapa kata dari Zua Wen. Baginya, ini sungguh memalukan. Namun, dia tidak berani menerima tantangan tersebut, juga tidak berani berbicara. Zua Wen telah mencapai puncak kekuatannya, dan dia bukan tandingannya. Menerima tantangan itu tidak diragukan lagi membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Zua Wen menggelengkan kepalanya, menatap Huang Fu Uji dengan ejekan di matanya. Kemudian, dia sampai di pilar emas ungu terdekat, diam-diam mengamati bagian tengah aula, di mana hanya ada satu sosok yang duduk bersila di sana. Huang Fu Uji juga dengan sedih mundur ke sudut, tapi kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Bang! Suara seperti guntur yang teredam meledak di udara. Kemudian, aura mengerikan menyebar seperti tsunami, memenuhi seluruh aula. Tiba-tiba, udara di sekitar seluruh aula tampak membeku. Gravitasi yang mengerikan memenuhi seluruh aula. Tubuh Zua Wen tenggelam, lututnya sedikit ditekuk. Jika dia tidak mengedarkan energinya terlebih dahulu, maka dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit di bawah gravitasi yang tiba-tiba ini. Aura yang sangat menakutkan. Apakah Huang Fu Udao akan menerobos? Tatapan Zua Wen sedikit terfokus saat dia menatap sosok yang duduk bersila di tengah aula. Pada saat ini, mata Huang Fu Udao tiba-tiba terbuka, dan cahaya terang yang tajam berkedip di dalamnya seperti bintang di langit malam. Kemudian, Huang Fu Udao perlahan berdiri, menatap ke langit. Aura yang lebih menakutkan muncul, berkumpul di atas Huang Fu Udao. Akhirnya membentuk pilar cahaya besar yang mengjulang ke langit. Berkomunikasi dengan langit dan bumi. Di altar, Kaisar King memandangi pilar cahaya yang mengjulang ke langit, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Huang Fu Udao akan menerobos ke alam Suanzun. Zua Wen, King Yan, dan para jenius lainnya di sekitar aula juga mengangkat kepala mereka, menatap pilar cahaya yang mengjulang ke langit. Di saat yang sama, semua prajurit di ibu kota kekaisaran juga mengangkat kepala mereka, menatap pilar cahaya yang besar. Kebanyakan dari mereka sudah menebak apa yang sedang terjadi. Seseorang telah menerobos ke alam Suanzun. Di platform tinggi di Alun-Alun, banyak tokoh kuat juga melihat ke langit. Mereka secara alami tahu bahwa salah satu dari sepuluh jenius telah menerobos ke alam Suanzun di bawah pemberdayaan Kaisar King. Seharusnya Huang Fu Udao. Sebelum pemberdayaan, Huang Fu Udao sudah setengah langkah ke alam Suanzun. Sekarang, setelah pemberdayaan, dia seharusnya bisa menerobos ke alam Suanzun secara langsung. Semua orang menduga bahwa orang yang berhasil menerobos adalah Huang Fu Udao. Bagaimanapun, kekuatan dan kultivasi Huang Fu Udao terlihat jelas bagi semua orang. Di bawah pemberdayaan Kaisar King, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke alam Suanzun. Retakan Suara tajam perlahan bergema di langit. Di ujung pilar cahaya, retakan besar tiba-tiba muncul di kehampaan ilusi, dan sesosok cahaya perlahan turun dari retakan tersebut. Jika dilihat lebih dekat, sosok cahaya ini sebenarnya adalah gambaran seorang bayi. Wajah bayi itu buram, dan tubuhnya meringkuk. Matanya tertutup rapat, seolah masih dalam kandungan ibu hamil. Apakah ini jiwa yang baru lahir? Mata Zuawan dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat sosok cahaya bayi itu perlahan turun dari celah kehampaan. Energi di dalam jiwa yang baru lahir ini jauh lebih padat daripada energi yang dimiliki oleh seorang penggarap alam Kaisar tertinggi. Itu adalah energi yang diberikan oleh surga. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa empat yang mulia jauh lebih kuat daripada para penggarap alam Kaisar tertinggi. Di bawah tatapan semua orang, jiwa baru lahir yang bersinar akhirnya turun ke atas kepala Huang Fu Udao. Kemudian memasuki tubuhnya melalui titik akupuntur Tianling miliknya. Ledakan. Begitu jiwa yang baru lahir memasuki tubuhnya, aura di dalam tubuh Huang Fu Udao menjadi lebih menakutkan. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Di aula besar, kecuali Kaisar King, sembilan jenius lainnya mau tidak mau mundur dari angin kencang yang menyebar ke segala arah. Bahkan Zuawan harus mundur puluhan langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya tertuju pada tubuh Huang Fu Udao, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Huang Fu Udao sangat menakutkan. Dia baru saja maju ke alam Suan Zun, tetapi aura yang dia tunjukkan sebenarnya jauh lebih kuat daripada aura seorang kultifator alam Suan Zun biasa. Aduh! Saat jiwa yang baru lahir memasuki tubuh Huang Fu Udao, raungan brutal dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor binatang menakutkan telah disegel di dalam tubuh Huang Fu Udao dan sedang dilepaskan pada saat ini. Tentakel ungu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Huang Fu Udao. Mereka padat dan menutupi area seluas beberapa meter. Di tengah tentakel ungu yang tak terhitung jumlahnya, kepala ular ungu besar tiba-tiba muncul dari belakang Huang Fu Udao. Kepala ular ungu ini panjangnya beberapa puluh kaki, dan sisik ungunya memantulkan cahaya ungu aneh di bawah terik matahari. Dua taring yang panjangnya beberapa kaki tumbuh dari mulutnya, dan memancarkan cahaya dingin. Ini jiwa armor Huang Fu Udao. Mata Zuawan perlahan menyipit saat dia melihat ular ungu yang tiba-tiba muncul dari tubuh Huang Fu Udao. Dia bisa merasakan bahaya yang kuat dari ular ungu itu. Setelah kepala ular ungu pertama muncul, terdengar suara embusan lagi. Kemudian kepala ular ungu kedua muncul, diikuti kepala ular ketiga, keempat. Ketika kepala ular ungu kesembilan keluar, binatang raksasa yang menakutkan ini tiba-tiba melompat keluar dan keluar sepenuhnya dari tubuh Huang Fu Udao. Tubuhnya yang sangat besar hampir menutupi langit saat ia melayang di udara. Saat itulah Zuawan melihat wajah sebenarnya dari binatang raksasa ini. Binatang raksasa ini memiliki tubuh yang sangat besar, dan di tubuhnya yang besar terdapat sembilan kepala ular ungu yang besar. Ular berkepala sembilan Jiwa armor Huang Fu Udao sebenarnya adalah ular berkepala sembilan. Ular berkepala sembilan adalah eksistensi yang sangat kuat di zaman kuno. Meskipun ia jauh lebih lemah daripada naga sejati tingkat tinggi, ia jauh lebih kuat daripada kebanyakan naga sejati tingkat rendah. Itu adalah binatang buas yang terkenal di zaman kuno. Mata King Yan berkedip saat dia melihat ular berkepala sembilan yang melayang di udara dengan ekspresi bermartabat. Meskipun dia memiliki jiwa naga di tubuhnya, itu hanyalah jiwa naga kelas tiga. Di zaman kuno, naga sejati kelas tiga dianggap sebagai naga sejati tingkat rendah, dan kekuatannya sedikit lebih lemah daripada ular berkepala sembilan. Oleh karena itu, jiwa armor ular berkepala sembilan Huang Fu Udao sebenarnya jauh lebih kuat daripada jiwa naga kelas tiga King Yan. Jika keduanya berada pada level yang sama, King Yan mungkin tidak akan bisa menandinginya dalam pertarungan. Selain itu, Huang Fu Udao selangkah lebih maju darinya dan telah tiba di alam Suanzun terlebih dahulu. Bahkan lebih mustahil lagi bagi King Yan untuk menandingi Huang Fu Udao. Memikirkan hal ini, King Yan merasa sedikit tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah mempelajari keterampilan unik aula naga biru, teknik naga hijau, kekuatannya meningkat pesat. Ditambah dengan jiwa naga di tubuhnya, dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Huang Fu Udao. Namun kini sepertinya ia tertinggal jauh oleh Huang Fu Udao. Bagaimanapun, Huang Fu Udao lebih kuat darinya, begitu pula armor Sol miliknya. Apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Huang Fu Udao? Aduh! Ular berkepala sembilan menghadap ke langit dan meraung. Dalam deru panjang ini, ada kegembiraan yang tak ada habisnya. Kemudian, sembilan kepala itu menatap Huang Fu Udao, sedikit rasa dingin di mata mereka. Apa? Raja ini telah mewujudkan jiwa armormu. Apakah kamu tidak mau mendengarkan raja ini? Huang Fu Udao meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menatap tanpa rasa takut pada ular berkepala sembilan di atas kepalanya. Suaranya yang acuh tak acuh dan kejam perlahan bergema. Ular berkepala sembilan ini memang luar biasa. Ia sebenarnya memiliki sedikit kebijaksanaan spiritual, dan saat ini, ia benar-benar menunjukkan tanda-tanda ingin melahap tuannya. Aduh! Ular berkepala sembilan itu meraung dan menukik ke arah Huang Fu Udao, kesembilan kepala itu menyerangnya secara bersamaan. He he, kamu benar-benar binatang buas dengan kepribadian, tapi raja ini menyukainya. Biarkan raja ini memberimu pelajaran yang bagus. Tujuh ratus lima puluh Gemuruh! 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 Seluruh tubuh Huang Fu Udao ditutupi oleh bila energi yang menakutkan saat ia berubah menjadi cahaya yang mengalir yang langsung bertabrakan dengan ular berkepala sembilan. Suara seperti guntur yang teradam bergema di seluruh aula. Setelah itu, semua orang terkejut menyadari bahwa Huang Fu Udao sebenarnya melawan ular berkepala sembilan itu dengan tangan kosong tanpa rasa takut sedikitpun, dan dia bahkan menjadi lebih berani saat bertarung. Huang Fu Udao bertubuh kecil seperti semut jika dibandingkan dengan tubuh besar ular berkepala sembilan, namun ia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menekan ular berkepala sembilan itu. Gemuruh! Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari udara dan menghantam bagian tengah aula dengan keras, menyebabkan tanah hancur dan membentuk lubang yang sangat besar. Semua orang menoleh dan benar-benar menyadari bahwa itu adalah ular berkepala sembilan yang menakutkan yang dijatuhkan dari udara. Pada saat ini, sisik-sisik di permukaan kepala berwarna ungu ular berkepala sembilan itu praktis terbelah sementara darah berwarna ungu tak henti-hentinya menyembur keluar seperti aliran kecil, dan itu membentuk kolam berwarna ungu di dalam lubang yang dalam. Huang Fu Udao diam-diam melayang di udara sambil menatap ular berkepala sembilan di dalam lubang, lalu dia menyeringai dan berkata, Kamu masih ingin mencoba? Aduh! Ular berkepala sembilan itu meraung keras, namun aumannya dipenuhi teror karena Huang Fu Udao adalah tuannya, dan dia terlalu menakutkan. He he, siapa yang tunduk akan sejahtera, siapa yang melawan akan binasa? Sebagai sol armorku, kamu harus patut tunduk padaku. Kembali. Huang Fu Udao menjentikan lengan bajunya, menyebabkan ular berkepala sembilan di bawahnya berubah menjadi sinar cahaya ungu yang memasuki tubuh Huang Fu Udao sekali lagi, sedangkan Huang Fu Udao perlahan turun ke tanah aula. Pada saat yang sama, Kaisar King perlahan berjalan turun dari altar dan tiba di tengah aula, lalu dia menatap Huang Fu Udao dengan tatapan agak puas dan berkata, Ular berkepala sembilan memiliki watak yang sulit diatur dan kemauan. Sama sekali tidak menyerahkan sepenuhnya. Anda harus melatihnya dengan benar di masa depan. Huang Fu Udao menganggup dan berkata dengan penuh hormat, Terima kasih atas pengingat Anda, yang mulia. Saya akan mengingat ajaran Anda. Lima teratas dalam peringkat Kaisar King, majulah. Kaisar King menganggup, dan kemudian pandangannya beralih ke para jenius lainnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Zua Wen, Glenn Baihe, Zhu Bai, dan King Yan berjalan keluar pada saat yang sama dan tiba di hadapan Kaisar King dengan tatapan yang membawa sedikit antisipasi. Mereka semua tahu bahwa hadiah mereka kali ini terkait dengan kuota ujian masuk Akademi Seni Ilahi. Mampu masuk lima besar sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda memiliki potensi yang sangat kuat. Oleh karena itu, jimat Giyok inilah yang pantas Anda dapatkan. Saat dia berbicara, Azure Tirk melambaikan lengan bajunya, dan lima titik cahaya berwarna Giyok melesat dan mendarat di telapak tangan lima orang itu. Tatapan Zua Wen terfokus pada jimat Giyok. Di permukaan jimat Giyok, ada dua ukiran kata, Jiya Sen. Ini adalah token Giyok kualifikasi untuk ujian masuk Akademi Ilahi. Hanya dengan memegang token Giyok ini kamu akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk mendatang, Kaisar King berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia Kaisar King, kapan ujian masuk Universitas Jiya Sen akan dimulai? Zubai, yang diam, tiba-tiba bertanya. Ujian Institut Dewa Unggul diadakan setiap 10 tahun sekali. Kali ini, ujiannya akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, Kaisar ini secara pribadi akan membawamu ke Institut Dewa Unggul. Kaisar Cian mengangguk. Sekarang Kaisar telah memberikan semua hadiahnya, kalian bersepuluh boleh pergi. Sedangkan untuk kalian berlima, kembalilah dan pulihkan diri dengan baik. Besiaplah untuk pertempuran Markis dalam sembilan hari. Pada saat itu, Kaisar ini secara pribadi akan menganugerahkan gelar Markis kepada tiga besar dan menikmati status dan kemuliaan tertinggi. Kaisar Cian melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari aula, meninggalkan Huang Fu Udao dan sembilan orang lainnya di aula saling memandang dengan cemas. Mata Zuawan berkedip saat dia menatap medan ki berbentuk naga yang mengembun di udara di atas ruang singgah sana. Jika apa yang dikatakan Xiaohei benar, ada banyak pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana. Hati Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dragon Fein Ki sangat membantu Xiaohei. Terlebih lagi, dia bisa mengandalkan ki pembuluh darah naga yang diserap Xiaohei untuk terus mengolahnya. Bagi Zuawan, ini adalah harta karun tertinggi. Anak Nakal, jangan gegabuh. Ruang singgah sana ini tidak sesederhana yang anda bayangkan. Kaisar Cian juga tidak sederhana. Jika kamu ingin membobol pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana, aku khawatir itu akan sangat sulit. Suara serius Xiaohei langsung bergema di benaknya. Dia takut Zuawan akan gegabuh. Pada saat itu, jika Kaisar Cian menemukan mereka, semuanya akan tamat. Meskipun Kaisar Cian biasanya terlihat ramah dan senyumnya seperti angin musim semi, metodenya bahkan lebih kejam dan kejam daripada Huang Fu Udao. Ini juga mengapa Kaisar Cian bisa memerintah kekaisaran King Suan begitu lama. Jika Kaisar Cian tidak memiliki metode yang luar biasa, sangat kecil kemungkinannya dia bisa memerintah wilayah sebesar kekaisaran King Suan. Zuawan menganggup dan berkata, saya tahu, metode Kaisar Cian aneh dan tidak dapat diprediksi. Saya tidak akan bertindak gegabuh. Namun, Xiaohei, apakah kamu punya cara untuk menyelinap ke pembuluh darah naga? Zuawan masih tidak ingin melepaskan pembuluh darah naga di bawah ruang singgah sana. Bagaimanapun, itu terlalu penting baginya dan Xiaohei. Dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Ya, namun, hal ini akan memakan waktu. Bagaimanapun, Kaisar Cian adalah ahli Kaisar Realem. Jika Anda ingin menyelinap ke pembuluh darah naga tanpa ada yang menyadarinya, saya khawatir Anda harus melakukan persiapan yang cukup. Saya akan mengurus ini. Jika waktunya tepat, aku akan memberitahumu, kata Xiaohei acuh tak acuh. Mendengar ini, Zuawan menganggup. Dia sangat percaya pada Xiaohei. Bagaimanapun juga, asal usul Xiaohei misterius dan dia tidak sederhana. Dia tahu lebih banyak daripada dia. Memikirkan hal ini, Zuawan berencana untuk langsung meninggalkan ruang singgah sana. Namun, saat dia berbalik, sesosok tubuh tanpa sadar menghalangi jalannya. Hmm. Melihat sosok di depannya, Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, King Yan. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Sosok yang menghalangi jalan Zuawan adalah King Yan dari Balai Cabang Azur Redragon. Pada saat ini, mata King Yan menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tersenyum dan berkata, Saya harap kita bisa bertemu dalam sembilan hari. Saat itu, saya akan memberitahu Anda bagaimana harus bersikap. Oh, apakah kamu menghalangi jalanku hanya untuk mengatakan omong kosong ini? Karena sudah selesai, kamu bisa mingkir sekarang. Zuawan menjawab dengan dingin. Hal ini menyebabkan wajah King Yan menjadi kaku. Matanya menyipit berbahaya, tapi dia tetap menyingkir. Sekarang bukan waktunya berurusan dengan Zuawan. Setelah sembilan hari, matanya akhirnya bertemu dengan mata Zuawan. Pada saat itu, dia akan membiarkan bocah sombong di depannya ini merasakan kekalahan yang enak. Setelah melewati King Yan, Zuawan keluar dari ruang singgah sana. Alun-alun di luar ruang singgah sana masih dipenuhi orang. Itu ramai dan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah keluar dari ruang singgah sana, Zuawan langsung menuju ke sisi Luhantian. Para jenius lainnya juga kembali ke sisi para pemimpin faksi masing-masing. Zuawan, Anda telah menembus tahap akhir dari alam kaisar roda sembilan. Mata Luhantian berbinar. Dia bisa melihat sekilas kultifasi Zuawan. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Sebelum memasuki ruang singgah sana, Zuawan hanya berada di puncak alam kaisar roda tujuh. Sekarang, setelah satu hari, Zuawan langsung maju ke alam kaisar roda sembilan tahap akhir. Ini terlalu cepat. Meskipun ada efek pencerahan kaisar Azure, budidaya Zuawan telah melonjak hampir dua bidang besar. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat betapa besarnya manfaat yang diperoleh Zuawan di ruang singgah sana kali ini. Ketika Luhantian mengatakan ini, Luhantian, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Mulutnya sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Saya cukup beruntung bisa mencapainya. Zuawan menganggup dan tersenyum. Bagus sekali, nak. Dengan kultifasimu, kamu mungkin memiliki kemungkinan untuk masuk tiga besar. Aku sangat menantikan penampilanmu di pertempuran Markis dalam sembilan hari. Luhantian tertawa keras dan menepuk punggung Zuawan. Dia tidak bisa berhenti tertawa dan wajahnya penuh kegembiraan. Luhantian di sampingnya juga sangat senang. Zuawan benar-benar memenangkan kejayaan bagi Kabupaten Mukin kali ini. Dia tidak hanya masuk sepuluh besar peringkat Kaisar, tetapi dia bahkan masuk lima besar. Sekarang, dengan pencerahan Kaisar King, budidayanya telah meroket. Dia telah melompati dua alam dan mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda Sembilan. Ini terlalu mengerikan. Saat ini, ada banyak orang jenius dari Kabupaten Mukin berdiri di belakang Luhantian. Ketika mereka mendengar Luhantian mengatakan bahwa budidaya Zuawan telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda Sembilan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Peningkatan Zuawan terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga mereka merasa itu tidak nyata. Lu Yitau diam-diam menatap punggung Zuawan. Ada sedikit rasa pahit di sudut mulutnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang tidak diaperhatikan di Menara Asalki, akan meninggalkannya sejauh ini. King Lian dan Luo Xing memandang Zuawan dengan senyum tipis dan emosi berbeda di mata mereka. Zuawan kini telah menjadi jiwa Kabupaten Mukin. Saat ini, setiap tindakannya mewakili tolak ukur generasi muda Kabupaten Mukin. Ayo pergi, mari kita kembali dan merayakannya. Bagaimana kita tidak merayakan pencapaian Zuawan? Luhantian tertawa keras dan hendak meninggalkan alun-alun bersama timnya. Saudara Hantian, tunggu sebentar. Saya masih memiliki beberapa hal sepele yang harus diurus. Tiba-tiba Zuawan berkata. Oh, apa itu? Luhantian berhenti dan bertanya dengan bingung. Surat cerai. Setelah Zuawan mengucapkan kata-kata ini, dia berjalan langsung menuju tim keluarga besar. Luhantian, yang berdiri di belakangnya, mengangkat alisnya. Dia masih mengerti maksud Zuawan. Saat itu, keluarga besar datang secara agresif ke keluarga Zuo untuk memutuskan pertunangan. Akhirnya ditolak, sehingga keduanya membuat kesepakatan. Jika hasil yang diperoleh Zuawan bisa melampaui Grand Lily di Dewan Kaisar Hijau, maka keluarga besar akan menerima surat cerai. Jika dia tidak bisa melampauinya, maka Zuawan akan melepaskan kontrak pernikahan. Semua orang di keluarga besar juga memperhatikan Zuawan berjalan lurus ke arah mereka. Semuanya memiliki tatapan tidak bersahabat, terutama Grand Davodil yang berdiri di tengah-tengah rombongan. Saat itu, dialah yang membawa orang ke keluarga Zuo untuk memutuskan pertunangan. Namun, dia tidak menyangka akan mempermalukan dirinya sendiri di tangan Zuawan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Zuawan. Grand Hauhai menatap Zuawan yang sedang berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, Zuawan, apa maksudnya ini? Berdiri 10 meter dari Grand Hauhai, Zuawan mengeluarkan kontrak pernikahan dari dadanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Patriark Agung, kamu seharusnya tidak melupakan perjanjian di antara kita, kan? Melihat kontrak pernikahan di tangan Zuawan, wajah Grand Hauhai berkedut, dan dia berkata dengan suara rendah, Tentu saja saya tidak akan lupa, tapi apa yang kamu coba lakukan sekarang? Hasil Anda tampaknya tidak melampaui hasil Lily. Hehehe, ini hanya masalah waktu saja. Sembilan hari kemudian, aku, Zuawan, secara pribadi akan melenyapkan wanita jalang di sampingmu ini, dan kemudian menceraikannya sepenuhnya.